Suasananya kacau dan kabur, seperti mimpi atau ilusi. Gumpalan kesadaran yang kabur sepertinya telah ditarik ke dalam lautan badai yang tak ada habisnya. Ombak yang berkobar bersiul melewati telinganya, dan sebuah panggilan kuno sepertinya telah melewati ribuan gunung dan sungai, melalui lautan manusia yang luas, dan akhirnya bergemal lembut di benaknya. Chu Hen. Suara yang tidak menentu itu aneh dan samar-samar terdengar. Itu seperti panggilan lembut seorang ayah, bercampur dengan suara lembut seorang ibu. Hener, bangun. Suara lembut itu seperti angin hangat yang bertiup melewati telinganya, membuatnya mabuk. Ibu, apakah itu kamu? Di tengah kekaburan, seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut, dia tidak dapat menemukan arahnya. Setelah itu, suara yang kuat dan mendominasi meledak di benaknya. Bagaimana mungkin anakku, Chu Hen Tian, menjadi biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Pada saat itu, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, Chu Hen membuka matanya dan tiba-tiba duduk. Setelah itu, dia mengeluarkan, mendesis, rasa sakit yang hebat di dadanya menyebabkan tubuhnya bergetar. Aku belum mati. Chu Hen memegangi dadanya dengan ringan dengan satu tangan, kilatan dingin muncul di matanya. Ingatan sebelum dia pingsan segera melonjak. Dia ingat dengan jelas bahwa dia dihantam ke sungai kesulitan murnidian oleh Helian Ki dari Istana Dewa Perang. Ketika dia memikirkan ekspresi menghina di wajah Helian Ki di adegan terakhir, mata Chu Hen melonjak karena kedinginan. Chu Hen mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya mengeluarkan suara yang tajam. Saat dia meningkatkan kekuatannya, hal itu segera menyebabkan luka di tubuhnya semakin parah. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah Chu Hen menyadari bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya telah diwarnai merah tua oleh darah. Dia berbaring miring di tepi pantai. Sungai kesulitan murnidian tidak jauh dari sana seperti sungai dunia bawah yang menuju neraka, memancarkan aura gelap dan aneh. Di mana saya? Chu Hen memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Sungai kesulitan murnidian di depannya mengalir melalui gua kares, tanpa terlihat ujungnya. Langit di atas kepalanya gelap dan suram, seperti wilayah kacau yang belum berkembang. Lapisan kikesulitan murnidian menyelimuti langit seperti tirai yang menutupi langit. Tidak ada jalan yang jelas di depan. Chu Hen berbalik untuk melihat ke belakang. Apa yang terlihat adalah tangga besar. Ada ribuan anak tangga, dan setiap anak tangga tingginya hampir setengah meter. Melihat ke atas, sulit untuk melihat puncaknya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen mengertakkan gigi dan perlahan bangkit. Menahan rasa sakit akibat luka dalam, dia menaiki tangga. Hawa dingin sedingin es yang berasal dari lempengan batu tangga menyebar melalui telapak kaki Chu Hen, dan udara dipenuhi aura kuno dan berdebu. Saat Chu Hen bergerak maju, dia menggunakan kekuatan pemulihan pohon roh jimat abadi di Istana Niwan untuk menyembuhkan luka dalam. Cedera yang dideritanya kali ini bisa dikatakan paling serius. Ketika dia jatuh ke sungai kesulitan murni di Yan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menghadapi kematian. Selain dampak besar Helian Ki, serbuan nasib buruk di Yanjing hampir mencabik-cabik Chu Hen. Untungnya, fisik Chu Hen jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ditambah dengan dukungan dua kekuatan batas garis keturunan yang besar, dia berhasil bertahan. Tentu saja keberuntungan juga menjadi faktor utama. Jika Chu Hen terus berendam di air, dia pasti sudah lama berubah menjadi abu. Di tangga yang redup, sosok Chu Hen sendirian. Kekuatan penyembuhan pohon roh jimat abadi menyebabkan seberkas cahaya hijau muncul di sekujur tubuhnya. Tendon dan meridian yang terluka di tubuhnya berangsur pulih, dan sirkulasi Yuan aslinya jelas jauh lebih lancar. Namun, luka di dadanya masih mengeluarkan rasa sakit. Chu Hen mengertakkan gigi, dan keringat merembes dari dahinya. Hei Lian Ki, hutang ini, aku pasti akan mengembalikannya padamu beserta bunganya. Di tempat yang begitu luas dan kosong, hanya suara langkah kaki ringan Chu Hen yang terdengar. Selangkah demi selangkah diinjak kakinya. Waktu berlalu menit demi menit. Tangga besar yang seperti tangga menuju surga perlahan-lahan berakhir. Semakin dekat dan dekat. Di belakangnya, hari semakin gelap. Chu Hen sepertinya telah keluar dari jurang kuno, naik ke puncak selangkah demi selangkah. Saat dia mencapai langkah terakhir, pemandangan di depan Chu Hen tiba-tiba menjadi jelas. Bahkan pupil matanya sedikit gemetar. Istana megah dan megah adalah yang pertama terlihat. Ini. Istana kuno itu seperti dewa, memancarkan aura suci yang menakutkan. Langit kacau di atas tampak memancarkan cahaya suci misterius, seperti pantulan mata air, membasahi istana seperti kuil. Pintu istana tertutup rapat. Pilar-pilar batu di kedua sisi tangga berdiri berdampingan, memanjang sampai ke lapangan di depan Chu Hen. Setiap pilar batu tingginya ratusan kaki, dan di atasnya terukir pola misterius yang rumit, seolah-olah itu adalah mahakarya yang diukir dengan cermat oleh pengrajin terampil di zaman kuno. Namun, di depan istana kuno yang membuat orang merasa kagum dan hormat ini, ternyata banyak sekali mayat yang tergeletak di tanah. Dengan sangat hati-hati dan hormat, Chu Hen mendekat. Mayat di sekitarnya jatuh ke tanah dalam berbagai posisi. Ada pula yang tertusuk tombak dan pedang tajam. Beberapa tulangnya hancur. Selain tulang manusia, ada juga banyak binatang iblis. Bahkan ada mayat yang seindah kristal, bersinar terang. Ini juga merupakan medan perang 10 ribu tahun yang lalu. Chu Hen bergumam pelan. Sulit untuk dibayangkan. Perang heroik macam apa yang bisa menyebabkan wabah berskala besar? Melihat mayat tak dikenal di tanah, mereka mungkin adalah orang-orang kuat yang luar biasa ketika mereka masih hidup, tapi sekarang mereka hanya bisa dikuburkan di sini, disertai debu. Dia dengan hati-hati mendekati istana di depannya. Melihat ke atas, istana besar itu mengungkapkan tekanan yang tak terlihat. Kemudian, dari sudut mata Chu Hen, dia secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya ke kerangka manusia. Kerangka itu bersandar pada pilar batu. Yang mengejutkan Chu Hen, dibandingkan dengan kerangka lainnya, kerangka ini lebih lengkap, dan bahkan pakaian di tubuhnya pun lebih baru. Aneh. Chu Hen sedikit mengernyit, sedikit bingung. Tapi itu hanya sedikit lebih baru, dan rongga mata kosong dari kerangka itu gelap dan tak bernyawa. Lalu, mata Chu Hen menatap istana kuno di depannya lagi. Matanya tiba-tiba berbinar, dan seberkas cahaya melintas di benaknya. Mungkinkah ini istana bagian dalam Istana Kaisar Keberuntungan? Pikiran yang tiba-tiba itu membuat Chu Hen mengepalkan tangannya, dan ada emosi yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Jika itu yang terjadi, maka hal itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, pintu istana tertutup rapat, dan tidak diketahui apakah bisa dibuka atau tidak. Setelah menenangkan emosinya yang gelisah, Chu Hen menaiki tangga di depan istana. Irama yang tak terlihat muncul di udara, mencoba menghentikan Chu Hen di tempat. Di bawah pengaruh tekanan, Chu Hen mencapai pintu, dan dengan ringan menyentuh pintu dengan ujung jarinya. Kesejukan unik dari dinding batu terasa di kulitnya. Melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa pintu istana diukir dengan banyak karakter misterius. Kesenjangan di tengahnya sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Tidak ada aliran udara sedikitpun. Chu Hen mencoba membuka pintu dengan telapak tangannya, tetapi tidak berhasil. Tidak peduli berapa banyak kekuatan esensi sejati yang dia gunakan, rasanya seperti kekuatan lemah memasuki laut. Setelah beberapa pengamatan, Chu Hen tidak menemukan petunjuk yang efektif. Kalau dipikir-pikir, dia hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membukanya. Setelah itu, Chu Hen mundur lebih dari 10 meter. Tidak berbentuk. Saat dia hendak memanggil pedang kaisar tanpa bentuk, dia ingat bahwa artefak ilahi telah diambil oleh Helian Ki. Membunuh dan merampok. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, wajah Chu Hen menjadi dingin. Menghembuskan napas dalam-dalam, telapak tangan Chu Hen saling berhadapan. Bas, energi yang kuat dan kuat tersapu. Sinar cahaya perak yang indah dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lengannya dan bertahan di sekitarnya. Jumbai cerah dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi tubuh energi berbentuk belah ketupat. Bintang Diok yang luar biasa. Dalam keadaan kehilangan pedang kaisar tak berwujud, Diok bintang luar biasa yang dipadatkan Chu Hen sangat ofensif, setidaknya dalam hal kekuatan tembus, itu sama sekali tidak kalah dengan ketajaman artefak ilahi. Cici. Pada saat yang sama, lampu listrik ungu terjalin dan mengalir di sepanjang cahaya menuju Magnificent Star Jade. Pergi. Teriak Chu Hen. Seiring dengan suara udara yang terkoyak, sembilan Magnificent Star Jade yang terjalin dengan puluhan ribu lampu listrik langsung keluar dari telapak tangan Chu Hen. Dalam proses perpindahan, sembilan diok bintang luar biasa dengan cepat bergabung menjadi satu, dan segera berubah menjadi badan energi berbentuk belah ketupat besar. Serat optik yang sempit dan terang terseret ke udara. Jarak antara istana dan istana dilintasi dalam sekejap. Bang, sebuah ledakan besar dan dahsyat terdengar. Magnificent Star Jade, berkelap-kelip dengan cahaya guntur dan kilat, menghantam pintu istana dengan kuat. Cahaya yang menyilaukan muncul. Lingkaran besar gempa susulan segera menyapu, dan angin astral dingin yang menggigit menumpuk, menyebabkan ruang terdistorsi. Namun, di bawah serangan yang begitu kuat, pintu itu tidak bergerak sedikitpun, dan bahkan tidak ada jejak sedikitpun yang muncul. Meski dia sudah menduga itu tidak akan mudah. Tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Aliran udara yang kacau melonjak, dan mata Chu Hen penuh dengan keseriusan. Dan pada saat ini, suara lemah datang dari belakang Chu Hen tanpa peringatan apapun. Bintang, Bintang gosel. Mendengar suara itu, Chu Hen tiba-tiba berbalik, dan melihat kerangka layu berdiri dari tanah, menatap lurus ke arahnya. 1402 Bintang, segel pertempuran bintang. Suara rendah dan lemah itu bercampur dengan suara berderit kering, seolah-olah ranting-ranting kering saling bergesekan. Ketika Chu Hen mendengar suara itu, dia tiba-tiba berbalik, dan pupil matanya menyusut seukuran jarum. Apa yang dia lihat adalah kerangka yang layu. Apa-apaan? Adegan yang tiba-tiba itu hampir membuat kulit kepala Chu Hen mati rasa. Kerangka tanpa daging dan darah berdiri di depannya, menatap lurus ke arahnya dengan sepasang rongga mata kosong. Itu hanya mimpi dan aneh, terutama ketika seseorang sedang lengah. Itu pasti bisa membuat seseorang takut sampai mati. Apa yang kamu? Chu Hen tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Kekuatan petir berkembang di telapak tangannya. Anak muda, jangan gugup, tengkorak itu mengulurkan telapak tangannya yang layu dan mematahkan kepalanya, menghasilkan suara, kaca, yang tajam. Saya masih hidup. Hidup. Sudut mata Chu Hen bergerak-gerak. Benda ini sama sekali tidak terlihat seperti orang hidup. Kamu adalah murid marsial leluhur, kan? Kerangka itu melanjutkan. Sudut mata Chu Hen menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana kamu tahu? Sangat cepat, Chu Hen bereaksi. Tengkorak itu sepertinya bertuliskan, Star Battle Cell. Dengan kata lain, kerangka itu tidak hanya mengetahui tentang leluhur bela diri, tetapi juga mengenali seni bintang utara. Tapi ini lebih aneh lagi. Tatapan Chu Hen menyapu kerangka lain di tanah. Ini adalah reruntuhan kuno dari 10.000 tahun yang lalu, dan istana bagian dalam Istana Kaisar Keberuntungan belum pernah dibuka. Setiap kerangka di sini telah ada selama puluhan ribu tahun. Namun sejarah leluhur bela diri hanya berumur seribu tahun. Dengan perbedaan waktu yang begitu besar di depannya, kerangka itu sebenarnya mengetahui identitas Chu Hen. Tentu saja itu mengejutkan. Segera setelah itu, kalimat pihak lain berikutnya sekali lagi membuat Chu Hen merasa lebih terkejut. Tentu saja aku tahu, karena seni bintang utara yang kamu kembangkan telah dimodifikasi secara pribadi olehku. Apa? Saat kerangka itu mengatakan itu, Chu Hen merasakan, ledakan, keras di kepalanya, dan gelombang besar muncul di hatinya. Kamu adalah monyet yin tua. Hah, tengkorak itu jelas tertegun sejenak. Tangannya yang layu bahkan menggaruk bagian belakang kepalanya. Harus diakui kalau penampakan kerangka yang sedang menggaruk-garuk kepala memang sedikit lucu. Monyet yin tua, setelah bertahun-tahun, apakah sekte bela diri masih memiliki legendaku? Suasana menjadi lebih santai. Chu Hen mengangkat alisnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Apakah kamu benar-benar monyet yin senior? Ahem, apakah aku terkenal? Pihak lain bertanya. Chu Hen menjadi semakin gelisah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Sungguh tidak terbayangkan. Itu hampir seperti mimpi. Segera setelah itu, Chu Hen menghela nafas dalam-dalam, dan kegelisahan di hatinya sedikit meredah. Monyet yin tua senior, saya Chu Hen, murid baru yang memasuki sekte bela diri tahun lalu. Kemudian, saya tinggal di gua tempat tinggal Anda dan secara tidak sengaja menemukan seni bintang utara yang Anda tinggalkan di dinding. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan berkata. Meskipun seni bintang utara adalah buku rahasia sekte bela diri, jika bukan karena monyet yin tua, Chu Hen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri ini. Dari sudut pandang tertentu, Chu Hen dapat dianggap telah menerima ajaran dari pihak lain. Pendatang, pihak lain tidak bisa tidak terkejut, apakah sekte bela diri menjadi begitu kuat sekarang? Seorang pendatang baru dekat dengan alam Raja Suci Orde keempat. Bahkan lelaki tua itu, Dongfang Hengzi, jauh di belakangmu pada usia ini. Sungguh mengejutkan. Ketika pihak lain menyebut nama, Dongfang Hengzi, nadanya tidak banyak berubah. Jelas sekali, di mata monyet yin tua, master sekte dari sekte bela diri tidak merasa terlalu hormat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kamu bisa dianggap beruntung bisa merangkak keluar dari sungai pembersihan bencana dian setelah menderita luka parah. Mengingat kembali bertahun-tahun yang lalu, aku hampir mati. Chuhan mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke pihak lain. Kerangka yang layu ditutupi dengan lapisan pakaian compang kemping, dan dia masih tidak bisa merasakan fluktuasi aura kehidupan dari seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, kamu terlihat seperti ini, mungkinkah kamu tertelan di sungai bencana pemurnian? Oh, itu bukan. Pihak lain melambaikan telapak tangan kerangkanya, dan terdengar suara gesekan di antara tulang-tulangnya. Terlalu membosankan untuk terjebak di sini. Saya tidak bisa masuk, dan saya tidak bisa keluar, jadi saya hanya tenggelam dalam keadaan mati suri. Penampilan ini dapat membuat saya bertahan selama ribuan tahun tanpa dikonsumsi. Setelah mengatakan itu, dua lampu seperti lilin tiba-tiba muncul dari rongga mata pihak lain yang berlubang. Di saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat menyebar seperti mata air. Di bawah tatapan cuhen yang sedikit terkejut, bagian dalam dan luar kerangka itu sebenarnya dikelilingi oleh garis cahaya yang jelas. Serat optik terjalin di luar tulang, berubah menjadi otot dan darah. Segera, tubuh pihak lain dengan cepat menjadi penuh, dan pakaian compang campingnya juga disanggah. Berdengung. Cahaya kemasan cemerlang bersinar, dan mata cuhen bersinar. Kerangka tadi tiba-tiba menghilang, dan sebagai gantinya adalah sosok kurus dan lemah. Di permukaan, pihak lain tampaknya tidak jauh lebih tua dari cuhen. Dengan wajah lancip dan mata bulat, serta pakaian compang camping di sekujur tubuhnya, dia memang terlihat seperti monyet kurus yang licik. Jangan menatap wajahku dan terganggu, meskipun aku sedikit lebih tampan darimu. Pihak lain tersenyum licik, dan merapikan pakaiannya yang compang camping. Cuhen langsung terdiam, dan martabat serta sikap kata, Senior, segera hilang sama sekali. Orang di depannya ini benar-benar meningkatkan mantra bintang utara, dan bahkan mengunci pembulu darah roh di gunung di bawah gua tempat tinggalnya. Cuhen sangat ragu. Kenapa kamu tidak kembali ke penampilanmu sebelumnya? Kata Cuhen. Mengapa? Apakah aku mengejutkanmu? Monyet Yin Tua bertanya. Cuhen hanya merasa sedikit tidak nyaman. Menurutnya, Monyet Yin Tua haruslah tipe orang jenius yang angkuh dan menyendiri yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tenang dan pendiam, serta meremehkan interaksi dengan orang lain. Sekarang, sepertinya pihak lain itu memang cukup menjijikkan. Orang itu seperti namanya. Tunggu, Cuhen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia menatap Monyet Yin Tua. Kamu bilang kamu tidak bisa keluar dari sini. Apakah kamu tidak ingin berbicara omong kosong? Jika aku bisa keluar, ayah ini akan tetap terbaring di sini berpura-pura mati. Kekakuan segera memenuhi wajah Cuhen. Dia berbalik untuk melihat Istana Kaisar Keberuntungan yang tiada taraf di belakangnya, yang seperti kuil. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menyusuri jalan panjang tempat dia berasal. Di ujung jalan, ada tangga yang membentang hingga ke Sungai Kaisar Pembersihan Kesulitan. Sungai Kesulitan Pembersihan Kaisar yang tenang melonjak dengan cahaya suram, seolah-olah sedang tenggelam. Karena kamu bisa masuk, kamu juga bisa keluar, kata Cuhen dengan sungguh-sungguh. En, itulah logikanya. Monyet Yin Tua mematuk kepalanya dan mengerutkan bibir. Saya sudah berada di sini selama beberapa tahun, tetapi saya tidak bisa keluar. Setiap kali, saya melompat ke sungai, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, lengan atau kaki saya patah. Tentang A setahun kemudian, saya menyerah karena hanya ada saluran transmisi satu arah. Saluran Transmisi Satu Arah Cuhen memahami arti kalimat ini dengan sangat baik. Misalnya, dia pernah bersama Yeyaw sebelumnya, tetapi karena saluran transmisi satu arah, mereka memasuki istana luar Istana Kaisar keberuntungan, dan tidak dapat menggunakan metode yang sama untuk kembali. Tidak, aku harus mencoba, jejak tekad muncul di mata Cuhen. Simpan itu, cukup baik kamu bisa mempertahankan hidupmu, jika kamu melompat turun lagi, kamu mungkin tidak seberuntung sebelumnya. Monyet Yin Tua sangat menyadari betapa menakutkannya sungai kesulitan pembersihan Kaisar. Lagi pula, dia sudah mencobanya berkali-kali. Terlihat Monyet Yin Tua, yang telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, merasa sangat bosan. Tidak mudah menemukan seseorang untuk menemaninya, dan dia tidak akan menonton tanpa daya saat pihak lain meninggal. Namun, tidak ada cara bagi Cuhen untuk tenang. Dia menatap mata Monyet Yin Tua dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah tidak ada jalan keluar lain? Tentu saja, ada Monyet Yin Tua menjentikan jarinya dan berbalik. Satu-satunya jalan keluar adalah di dalam. Murid Cuhen sedikit gemetar. Mengikuti jari Monyet Yin Tua, istana kuno yang megah tampak bermandikan cahaya ilahi yang pekat. Itu memancarkan rasa hormat yang kuat yang berasal dari era terpencil. 1403. Satu-satunya jalan keluar adalah ke sana. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Monyet Yin Tua, Cuhen berbalik untuk melihat. Di ujung koridor panjang ada sebuah istana kuno bermandikan genesis ki yang padat. Itu megah, dan setiap inci dan sudut memancarkan aura kuno yang tak tertandingi. Rasa kagum yang tak bisa dijelaskan muncul di hati Cuhen. Dimanakah itu? Sudut mata Cuhen sedikit menyipit. Istana bagian dalam, istana bagian dalam istana kaisar keberuntungan. Jawaban Monyet Yin Tua secara langsung membuktikan dugaan Cuhen sebelumnya. Dibandingkan dengan banyak patung batu kuno di luar istana, istana megah di depan mereka benar-benar memberikan kesan istana kaisar. Bagaimana aku bisa masuk? Cuhen bertanya. Monyet Yin Tua mengulurkan tangannya. Saya belum memikirkan caranya. Cuhen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Apa yang kamu bicarakan jika kamu tidak punya cara? Kamu hanya bertanya padaku apakah ada jalan keluar, dan aku bilang ada. Aku tidak bilang aku bisa membawamu keluar. Jika aku bisa pergi, apakah aku harus berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang? Monyet Yin Tua dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dan dia dapat melihat bahwa mentalitas pihak lain telah stabil. Sebagai perbandingan, Cuhen jelas jauh lebih cemas. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan di luar. Dia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Tidak, aku harus keluar. Cuhen mengepalkan tinjunya, dan bola petir yang kuat dan kuat keluar dari tubuhnya lagi. Kekuatan kuat seperti ular petir itu seperti lidah yang panjang, sangat ganas dan cepat. Monyet Yin Tua dengan jijik memutar matanya ke arah Cuhen. Simpan itu. Jika Anda ingin mendobrak paksa gerbang istana, saya sarankan Anda terjun ke sungai bencana murni dan mencari jalan keluar lain. Itu sedikit lebih realistis. Cuhen dengan dingin melirik ke pihak lain. Sambil berpikir, dia berubah menjadi sinar petir dan menembak ke arah gerbang istana Kaisar. Ledakan. Bang. Serangkaian tabrakan dahsyat meletus, dan segala jenis keterampilan energi kekerasan meledak, menghantam pintu raksasa istana ke Kaisaran. Serangan besar dan kuat itu seperti tsunami yang mengamuk, dan Cuhen terus meningkatkan kekuatannya. Lingkaran riak energi yang kacau secara langsung menimbulkan badai antara langit dan bumi. Namun, istana Kaisar bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Ia tidak bergeming sama sekali, dan gerbang besar itu bahkan tidak terbuka sedikitpun. Monyet Yin Tua bersandar pada pilar batu di sisi jalan, lengannya disilangkan di depannya, menatap Cuhen yang ganas dengan ekspresi agak geli. Di mana sekte bela diri menemukan orang seperti itu. Bahkan istana Dewa Perang dan istana Kaisar Agung akan bertarung demi mendapatkan bakat bawaan yang begitu mengejutkan, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Monyet Yin Tua itu memegang dagunya dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Setelah serangkaian serangan sembarangan di istana Kaisar, Cuhen yang sudah terluka langsung kelelahan. Melihat pintu istana Kaisar yang masih tertutup dan utuh, Cuhen merasa lebih frustrasi. Dia kemudian berbaring di tanah, terengah-engah. He he, serukan, jika Anda tidak mendengarkan yang lama, Anda akan menderita. Penampilan tercelah Monyet Yin Tua tercermin di mata Cuhen. Pada saat ini, Cuhen bahkan tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia berbalik dan membalikkan badannya. Monyet Yin Tua tidak merasa canggung sama sekali. Dia mengurus urusannya sendiri dan duduk tidak jauh dari Cuhen. Anak muda, jangan terlalu kesal. Lihat aku, aku sudah lama terjebak, tapi aku masih baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jangan ganggu aku, jawab Cuhen dengan dingin. Dia segera menutup matanya dan esensi sejati dalam tubuhnya mengalir, terus menyembuhkan luka-lukanya dan secara bertahap memulihkan kekuatan fisiknya. Karena dia tidak bisa memasuki Istana Kaisar, dia hanya bisa menemukan jalan keluar dari dasar sungai kesulitan Dian. Setelah pulih, Cuhen ingin kembali ke asalnya. Pemuda ini sungguh kasar, baru saja dia memanggilku, senior, dan sekarang dia mengira aku usil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Monyet Yin Tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cuhen tidak menganggapnya lucu. Pada saat ini, bagaimana dia masih punya mood untuk mengobrol dengan pihak lain? Anak muda, kamu belum menjawabku. Monyet Yin Tua tidak melepaskannya. Menjawab apa? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Saya dipukuli oleh seseorang. Apakah Anda puas? Oh, ada banyak orang di luar. Apalagi, sudah berapa lama kamu di sini? Anda bahkan tidak tahu tentang Perang Suci. Apakah begitu? Jadi Perang Suci telah dimulai. Nada bicara Monyet Yin yang lama jelas berubah. Tampaknya sedih dan sedikit mencela diri sendiri. Tampaknya di luar pasti sangat ramai. Sayang sekali saya sudah lama tidak melihat langit di luar. Setelah beberapa kata sederhana, suasana hati Monyet Yin Tua menjadi lebih suram. Pihak lain memiliki pandangan tidak setuju di permukaan, tetapi kenyataannya, keinginannya untuk melarikan diri tidak kurang dari keinginan Cuhen. Mengapa kamu di sini? Cuhen bertanya. Orang-orang dari Sekte Beladiri mengatakan bahwa Anda telah hilang selama bertahun-tahun dan belum kembali. Kemungkinan besar mereka sudah mati. Cih, sekelompok orang biasa, kuil kecil seperti Sekte Beladiri tidak bisa menampung Buddha Agung sepertiku. Itu benar. Sekte Beladiri tidak dapat menampung Anda, jadi Anda datang ke sini untuk menjaga pintu Kaisar Agung keberuntungan. Hei, bukankah surga melihat aku kesepian, jadi mereka mengirimmu ke sini? Kebetulan kami berasal dari Sekte yang sama. Kata-kata pihak lain membuat Cuhen memilih menjadi pria tampan yang pendiam. Tidak ada gunanya berbicara dengan pihak lain. Apa, Anda tidak percaya padaku? Sejujurnya, pada saat ini, saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Saya tidak pergi ke Sekte Beladiri untuk belajar. Kata Monyet Yin Tua. Cuhen menjauh sedikit, sama sekali tidak mau memperhatikannya. Monyet Yin Tua tidak peduli dengan suasana hati pihak lain. Setelah bertahun-tahun tidak bisa menemukan seseorang untuk diajak bicara, dia langsung berubah menjadi kotak obrolan. Tidak kusangka penerus generasi ke-97 dari Istana Misteri Surgawiku Mahir dalam semua jenis teknik yang aneh dan misterius, menguasai banyak kemampuan yang mendalam dan luar biasa. Aku tahu langit di atas, bumi di bawah, dan teknik rahasia kuno dan modern. Aku punya sudah memasuki domain iblis kekacauan jauh sebelum Perang Sucimu dimulai. Jadi maksudmu alasanmu pergi tanpa pamit saat itu adalah karena kamu lari ke sini. Cuhen menjawab dengan santai. Itu benar. Lalu kenapa kamu pergi ke Sekte Beladiri? Kuil kecil itu tidak dapat menampung Buddha Agung seperti Anda. Tentu saja ada tujuannya, Monyet Yin Tua itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Aku pergi ke Sekte Beladiri untuk mencari kunci untuk membuka tempat ini. Orang gila, Cuhen mengutup dalam hatinya. Sekte Beladiri hanya memiliki sejarah beberapa ribu tahun, sedangkan Istana Kaisar Keberuntungan memiliki sejarah lebih dari 10 ribu tahun. Keduanya tidak bisa bertarung selama delapan kehidupan, dan Sekte Beladiri masih memiliki kunci untuk membuka tempat ini. Cuhen langsung memperlakukan pihak lain sebagai omong kosong. Monyet Yin Tua masih berbicara pada dirinya sendiri, Dalam kehidupan ini, saya suka menjelajahi segala macam tempat berbahaya, terutama para dewa yang ditinggalkan dari zaman kuno. Dahulu kala, saya datang ke Chaos Devil Domain, dan melakukan banyak penelitian di Istana Kaisar Keberuntungan. Melalui dokumen kuno yang tak terhitung jumlahnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa Istana Kaisar Keberuntungan, yang telah disegel selama 10 ribu tahun, sebenarnya dapat dibuka. Tetapi saya memerlukan kuncinya. Kemudian, aku mencari hampir separuh wilayah Midland. Aku pergi ke Sekte Peringkat Pertama, Pasukan Aristokrat, Ras Suci, dan seterusnya. Aku bahkan tinggal lama di Istana Dewa Perang dan Ola Kaisar Agung, tapi tidak ada memanen. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Beladiri, Sekte Kelas 2, akan benar-benar menemukan apa yang saya inginkan. Pada titik ini, suara Monyet Yin Tua menjadi sedikit lebih tinggi. Tapi kemudian, dia menghela nafas, kasihan sekali. Masih percuma, aku hanya menemukan setengah kuncinya, tidak cukup untuk membantuku membuka pintu Istana Kaisar Keberuntungan. Begitu Monyet Yin Tua mengatakan ini, Chuhen tiba-tiba membuka matanya, duduk, dan menatap lekat-lekat ke wajah pucat Monyet Yin Tua itu. Apakah kamu mengambil sesuatu dari, Sterey Dream Realm? Alam Mimpi Berbintang Master Sekte Dongfang Hengzi menghabiskan bertahun-tahun upaya yang sungguh-sungguh menggunakan, Roda Waktu, sebagai landasan untuk menciptakan tempat budidaya yang mirip dengan alam ilusi. Itu juga karena benda ajaib seperti, Alam Mimpi Berbintang, sehingga Sekte Beladiri tidak jatuh karena kerugian besar yang mereka derita selama Perang Suci Terakhir. Itu benar, Monyet Yin Tua langsung mengakuinya, dan melanjutkan, Itulah yang saya cari. Hati Sanubari Chuhen bergetar. Dia terkejut. Maksudmu, setengah batu itu adalah kunci untuk membuka Istana Kaisar Keberuntungan. Mendengarkan suara gemetar pihak lain, Monyet Yin Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah setengah dari batu itu. Monyet Yin Tua telah meninggalkan Sekte Beladiri selama bertahun-tahun. Terutama karena tidak ada seorangpun di Sekte Beladiri yang mengetahui setengah dari batu itu. Namun pemuda di depannya sepertinya mengetahui banyak hal yang telah dilakukannya. Chuhen tertawa. Dia tertawa sangat gembira. Hahaha, surga tidak ingin aku mati. Dengan itu, Chuhen menggerakkan telapak tangannya, dan cahaya putih lembut dilepaskan. Hua, udara bergetar, dan benda aneh dengan garis hitam muncul di tangan Chuhen. Sesaat kemudian, pupil Monyet Yin Tua menyusut hingga seukuran jarum. Ini, ini, seribu empat ratus empat. Ini, ini, cahaya putih menyala. Ketika dia melihat benda itu di telapak tangan Chuhen, pupil Monyet Yin Tua segera menyusut hingga seukuran jarum. Ekspresinya berubah drastis, dan matanya yang gemetar dipenuhi rasa tidak percaya. Anda, bagaimana kamu bisa terlihat tubuh lemah Monyet Yin Tua sedikit gemetar? Dia melihat benda di tangan Chuhen adalah batu setengah bola. Sekilas batu ini terlihat sangat biasa saja. Sekalipun terlempar ke pinggir jalan, tidak ada yang akan melihatnya sekilas. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa permukaan batu tersebut tertutup rapat dengan banyak pola yang tidak jelas dan aneh. Dan, pola tersebut sangat jarang terjadi. Bahkan Chuhen tidak tahu satu atau dua hal tentang mereka. Fiu! Menghembuskan napas panjang, Monyet Yin Tua menyipitkan matanya dan menatap Chuhen di depannya dengan terkejut. Jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Mengapa pemuda ini, yang belum pernah dia temui, mengetahui tentang apa yang telah dia lakukan di sekte bela diri di masa lalu? Dari mana kamu mendapatkan separuh batu kunding ini? Monyet Yin Tua bertanya dengan suara yang dalam. Batu kunding. Chuhen sedikit terkejut. Apakah itu nama barang ini? Kemudian, dia mengangkat pandangannya dan menjawab tanpa ragu-ragu. Punggung Bukit Tenang. Saat itu, aku mengirim temanku kembali ke perlombaan, kupu-kupu leluhur miliknya. Dalam perjalanan, kami melewati Punggung Bukit Tenang dan secara tidak sengaja memperoleh benda ini. Punggung Bukit Tenang. Monyet Yin Tua agak terkejut. Aku tahu tempat itu. Ini adalah tempat yang sangat yin. Dikatakan bahwa ada banyak makhluk bangkai purba pendendam di sana. Aku tidak menyangka pecahan batu kunding akan tertinggal di sana. Chu Hen sedikit mengangguk. Batu kunding yang diperolehnya disembunyikan di kepala mayat kuno di danau. Itu juga karena kekuatan pedangnya terhalang oleh benda di kepala mayat kuno sehingga dia merasa benda itu tidak biasa. Jika batu setengah bola ini dilempar ke suatu tempat di Punggung Bukit Tenang atau di pinggir jalan, Chu Hen bahkan tidak akan melihatnya. Seolah-olah itu sudah ditakdirkan. Dua titik pertemuan yang telah terpisah selama bertahun-tahun justru bertabrakan di sini. Ai. Namun, saat ini, Monyet Yin Tua menghela nafas tak berdaya. Kasihan sekali. Sayangnya. Sayang sekali. Chu Hen sedikit mengernyit. Sayang sekali saya pikir saya tidak akan bisa keluar, jadi saya melemparkan separuh batu penstabil kuno lainnya ke sungai kesulitan pemurnian Dian. Sial. Begitu dia mengatakan itu, mata Chu Hen melebar dan dia melompat karena marah. Dia tidak peduli apakah pihak lain itu senior atau bukan dan akan mengutuk. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, wajah Monyet Yin Tua tersenyum rendah. Chu Hen segera mengerti. Orang tua, kamu berbohong padaku. Anak muda memang tidak punya selera humor. Aku hanya menggodamu. Jawab Monyet Yin Tua sambil tersenyum. Chu Hen memegangi dahinya dan menghela nafas lega. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Sudah ku bilang jangan lakukan itu. Kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Bagaimana kamu bisa membuangnya begitu saja? Belum tentu. Monyet Yin Tua mengangkat bahu, saya memang membuangnya, tapi saya mengambilnya kembali dari sungai. Di mana itu? Ini. Dengan itu, Monyet Yin Tua juga berdiri. Matanya berkedip dan dia mengangkat tangannya. Hua, seberkas cahaya bersinar dan sebuah batu aneh yang hampir persis sama dengan yang ada di tangan Chu Hen tiba-tiba muncul di tangannya. Keduanya saling memandang dan tidak bisa tidak mengerti. Kemudian, keduanya masing-masing mengulurkan separuh batu penstabil kun lainnya. Seolah-olah sebuah momen bersejarah telah dimulai. Dua buah batu penstabil kun itu seperti batu bintang. Saat keduanya berpotongan, lagu pertempuran kuno yang merdu bergemas samar di antara langit dan bumi. Weng. Kemudian, seberkas cahaya cemerlang muncul dari tengah batu penstabil kun. Angin dan ombak naik dan gelombang ki naik ke langit. Topan bercahaya yang besar dan megah dengan cepat berputar di sekitar Chu Hen dan Monyet Yin Tua. Di atas mereka berdua, sebuah nebula melonjak. Cahaya yang mengalir menyilaukan mengelilingi celah di tengah batu penstabil kun. Dalam sekejap, kedua keping batu penstabil kun bergabung menjadi satu dan memancarkan cahaya terang. Hua. Seiring dengan ruang yang bergetar dan arus udara yang mengalir ke segala arah, pakaian Chu Hen dan Monyet Yin Tua berkibar tertiup angin. Lagu pertempuran kuno yang bergema antara langit dan bumi menjadi lebih kuat dan nyaring. Siu, batu penstabil kun di tangan mereka berdua langsung terbang keluar. Seperti meteor yang melintasi bidang bintang yang luas, ia terbang menuju istana megah di depan mereka. Bang. Lingkaran riak cahaya yang besar dan kuat menyapu. Batu penstabil kun yang memancarkan cahaya ilahi menghantam dengan kuat bagian tengah dua pintu raksasa istana. Helayan cahaya yang tak terhitung banyaknya kemudian menutupi seluruh istana. Satu demi satu, prasasti misterius dan kuno muncul di kedua sisi pintu. Pembatasan kuno yang telah disegel selama puluhan ribu tahun akhirnya terguncang. Misalnya, istana kaisar agung yang seperti dewa bergetar untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ekspresi cuhen dan monyet yintua dipenuhi dengan kegugupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya menatap lekat-lekat ke pintu istana kekaisaran, tak bergerak. Ci! Itu seperti gesekan antar batu, atau tumbukan lempengan batu. Di bawah tatapan mereka yang tidak berkedip, alur melingkar muncul di tengah pintu istana dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Batu penstabil kun, yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang mewah, perlahan menyatu ke dalam alur, seperti mutiara yang tertanam di dalamnya. Siu! Seberkas cahaya menyilaukan menembus celah di tengah pintu istana. Kemudian, celah itu perlahan melebar, dan dengan suara yang keras, pintu istana kaisar keberuntungan perlahan didorong ke dalam. Menabrak! Aura kuno yang kuat mengalir ke arahnya. Lagu pertarungan yang membubung tinggi antara langit dan bumi membuat jantung berdebar-debar karena rasa hormat yang tiada habisnya. Di kaki tangga istana, kerangka kuno yang layu di kedua sisi jalan hancur dalam sekejap, berubah menjadi debu dan abu yang memenuhi langit. Melihat pintu istana yang terbuka, monyet yin tua mengepalkan tangannya, sangat bersemangat. Sebagai perbandingan, meskipun Cuhen juga sangat bersemangat, dia jauh lebih tidak tergerak dibandingkan monyet yin tua. Bagaimanapun, dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Ayo pergi! Tanpa ragu sedikitpun, keduanya masuk ke istana kaisar. Saat mereka memasuki istana kaisar, mata mereka langsung dipenuhi dengan serangkaian pemandangan mewah. Jika istana kaisar keberuntungan tampak megah dan megah dari luar, maka bagian dalamnya bisa dikatakan sangat mewah. Bahkan istana kekaisaran yang mempesona di dunia luar tidak dapat dibandingkan dengan seperseribu istana kaisar keberuntungan. Seperti yang diharapkan dari istana kaisar keberuntungan, ini sangat megah, Cuhen menghela nafas dengan tulus. Heh, agung itu agung, tapi itu tidak bisa dianggap yang terbaik di dunia. Monyet yin tua masih cukup tenang. Dia langsung masuk ke area dalam istana, dan Cuhen segera mengikutinya. Melihat sekeliling, di kedua sisi istana, ada banyak benda bercahaya melayang di udara. Ada senjata yang memancarkan aura tajam, gulungan kuno misterius, serta wadah berisi pil obat yang tidak diketahui. Akhirnya, harta karun ini terbuka. Mata monyet yin tua bersinar terang, hahaha, anak muda, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Karena itu, monyet yin tua melangkah maju untuk mengumpulkan warisan kuno yang melayang di atas istana. Hati Cuhen tergerak. Bisa dibayangkan bahwa barang-barang yang bisa disimpan di bagian dalam istana kaisar keberuntungan semuanya adalah senjata dewa, pil suci, dan ramuan. Benda apapun di sini, jika diletakkan di luar, akan menjadi harta karun tiada taraf yang akan diperbutkan oleh puluhan ribu orang. Tepat pada saat ini, Cuhen melihat sekilas sesuatu dari sudut matanya. Perhatiannya sebenarnya tertuju pada singgah sana di bagian atas aula. Selain aura yang mendominasi, ada kekuatan aneh yang tak terlukiskan di singgah sana itu. Kekuatan aneh ini seperti tangan tak kasat mata, menarik pandangan Cuhen. Entah kenapa, Cuhen merasakan ada aura tertentu di tubuhnya yang menarik perhatiannya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Cuhen tidak memperhatikan monyet yin tua yang tidak jauh darinya. Sebaliknya, dia berjalan menuju tahta sendirian. Seolah-olah dia tanpa sadar mengambil langkah maju, dia berjalan menuju tahta. Huh! Ombak naik tanpa angin. Ketika Huang Xiaolong berdiri di depan tahta, aliran udara yang sangat dingin menyapu. Segera setelah itu, pusaran air emas berputar mengelilingi tahta. Pusaran air ringan berputar perlahan, seperti pusaran air. Dalam sekejap, kekuatan tertentu di tubuh Cuhen menjadi lebih aktif, seolah-olah telah menerima pemanggilan yang aneh. Cuhen tanpa sadar menjangkau pusaran air ringan. Berdengung. Saat tangannya menyentuh pusaran cahaya, fluktuasi spasial yang kuat segera menyebar, menyebabkan bidang terdistorsi dan alam semesta berputar. Siu, Cuhen merasakan gaya tarik yang kuat, dan pada detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Monyet yin tua, yang berada di sisi lain aula, mendengar keributan itu dan menoleh untuk melihat, memperlihatkan ekspresi terkejut. Eh, di mana dia? Gemuruh. Seolah tersapu ke dalam hari kiamat yang runtuh, kedamaian di detik sebelumnya lenyap. Guntur menderu-deru, dan angin menderu-deru. Dalam sekejap mata, Cuhen, yang masih berada di aula, memasuki dunia baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa yang terlihat di matanya sepertinya adalah alam semesta kacau yang belum terbuka. Di bawah kakinya ada jembatan batu, dan di atas dan di bawah jembatan itu ada bintang gelap tak terbatas. Di mana saya? Cuhen terkejut dan bingung, wajahnya penuh kebingungan. Setelah kebingungan sesaat, Cuhen berjalan menuju bagian depan jembatan batu. Jembatan batu lebar itu sepertinya terpaku di kehampaan, tanpa penyangga apapun. Sosok Cuhen secara bertahap bergabung ke dalam kegelapan yang kabur, melintasi jembatan batu sendirian, menuju kedalaman alam semesta kacau yang tak terbatas ini. Kabut redup perlahan-lahan menghilang. Ujung jembatan batu muncul di hadapannya. Saat dia mencapai ujung jembatan batu, murid-murid Cuhen bergetar hebat. Apa yang muncul di hadapannya adalah pemandangan yang mengejutkan dunia. Berdengung. Itu adalah patung batu raksasa yang sangat megah. Itu seperti dewa kuno yang tersembunyi di alam semesta yang kacau tak berujung. Dibandingkan dengan itu, Cuhen sama kecil dan menyedihkannya dengan semut. Patung batu itu dengan lembut menutup matanya, duduk di kehampaan. Cahaya lembut yang pekat menempel di permukaan patung batu, bersinar dengan cahaya redup yang misterius. Rasanya seperti mimpi. Melihat patung batu raksasa di depannya, Cuhen merasa seperti melayang di alam semesta tanpa akhir. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terbatas. Berdengung. Tiba-tiba, bintang-bintang bergerak, dan langit serta bumi bergetar. Patung batu raksasa di depan Cuhen tiba-tiba membuka matanya, dan aura agung seperti dewa kuno menyelimuti dirinya. Mata yang memancarkan cahaya ilahi itu seperti bintang, seperti matahari dan bulan. Aura gemuruh meledak di langit. Galaksi palem chaos penciptaan, pedang tak terukur membunuh dunia. 1405 Palem of Fortune mengganggu galaksi, limitless sword membunuh dunia. Itu memancarkan aura yang agung dan mendominasi, seolah-olah itu berasal dari dewa kuno. Galaksi caotik, lautan asap yang luas. Cuhen, yang berdiri di ujung jembatan batu, merasakan pikiran dan jiwanya bergetar. Patung batu raksasa di depannya tiba-tiba membuka matanya, dan aura keagungan yang tak tertandingi menyelimuti dirinya. Cahaya ilahi meletus, menutupi langit seperti matahari, bulan, dan bintang abadi di alam semesta. Ini. Saat ini, Cuhen sekecil setitik debu di galaksi tak berujung. Berdiri di depan patung batu kuno itu, dia merasakan rasa kagum yang tak terlukiskan. Matanya menatap tubuh besar patung batu raksasa itu, dan pupil matanya bergetar. Mau tak mau dia ingin berlutut dan tunduk. Keagungan kuno yang tak terlihat dan sangat besar berkumpul di tubuh Cuhen. Lutut Cuhen tanpa sadar tertekuk. Kirim. Semacam pemikiran, kepatuhan, membuat Cuhen berlutut dengan hormat di depannya. Namun, Cuhen dengan keras kepala menahan tekanan ini. Alam bawah sadarnya secara naluriah membawa sedikit perlawanan. Semakin banyak Cuhen melawan, semakin kuat keinginan tak kasat mata itu. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai menghancurkan Cuhen. Berdengung. Lagu pertempuran yang megah dan merdu bergema samar antara langit dan bumi. Ribuan nebula bergerak di langit. Bintang tak terbatas yang tak terhitung jumlahnya berputar di alam semesta yang kacau balau. Patung batu raksasa itu meletus dengan aura ketuhanan yang semakin dahsyat dan mengejutkan, bagaikan dewa yang turun ke dunia. Niat kaisar, yang mengejutkan. Di tengah jembatan batu, sekitar 100 meter di belakang Cuhen, mata monyet yin tua bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Melihat bagian belakang Cuhen yang hampir tidak bisa bergerak, serta patung batu raksasa yang megah, alis monyet yin tua dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Setelah 10 ribu tahun, keagungan kaisar agung keberuntungan masih begitu kuat. Ledakan. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, langit bergemuruh dengan kilat, dan kemudian badai petir yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari atas caotik universe. Ditemani oleh aliran udara primordial yang kacau, ruang di sekitarnya berputar dan bergoyang dengan keras, hanya untuk melihat patung batu raksasa yang berdiri di tengah langit berbintang yang kacau memancarkan cahaya mimpi yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, raksasa itu tampak hidup kembali, dan tubuh besarnya bergetar. Jutaan bintang yang kacau itu seperti pusaran air galaksi yang berputar. Patung batu raksasa itu benar-benar mengulurkan tangannya yang seperti dewa dan menyelimuti Chuhen. Kekacauan melahirkan langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan. Suara yang berat dan memekakan telinga sepertinya datang dari segala arah. Murid Chuhen mengerut. Di belakangnya, mata monyet yin tua membelalak. Tangan patung batu raksasa itu terus menekan Chuhen, seperti gunung yang memjulang tinggi menekannya. Setelah itu, aura agung dan menakjubkan menembus ke dalam jiwa keduanya. Aku, ciptaan. Saya adalah ciptaan. Saya adalah keberuntungan. Saya adalah segalanya. Pada saat ini, kesadaran Chuhen menjadi kabur dan bingung. Ia seolah melihat sosok misterius yang meremehkan segala sesuatu di dunia, sosok yang mengguncang zaman dahulu dan membuat terpesona orang-orang sesamannya. Tidak tahu harus berbuat apa, Chuhen berdiri tak bergerak di tempat, seolah dia tidak melihat tangan raksasa yang turun dengan cepat. Apakah orang ini ingin mati? Ekspresi monyet yin tua berubah. Setelah berbicara, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat bergegas menuju Chuhen. Namun, sebelum monyet yin tua bisa mendekati Chuhen, jembatan batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak, dan pilar batu melesat dari bawahnya. Upil mata monyet yin tua mengerut. Detik berikutnya, jembatan batu di bawah kaki Chuhen langsung hancur berkeping-keping. Tangan patung batu raksasa seperti dewa itu telah menekan di depannya. Namun, pada saat ini, saat batu-batu itu meledak, bayangan hitam yang memancarkan aura Vingot yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakang Chuhen. Berdengung. Aura yang sangat mendominasi muncul, dan lingkaran besar cahaya hitam menyapu. Itu adalah, ekspresi monyet yin tua berubah berulang kali. Sebelum dia sempat bereaksi, angin kencang dan kencang bertiup. Monyet yin tua terlempar kembali bersama aliran puing-puing yang tumpah sembarangan. Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Chuhen langsung tumbuh menjadi tubuh iblis setinggi seratus kaki. Api hitam seperti sembilan api dunia bawah bangkit, menyelimuti tubuh Chuhen. Tangan batu raksasa yang menekan Chuhen juga berhenti di udara. Sosok ilusi hitam dan raksasa batu yang agung itu seperti dua Vingot primordial yang menutupi langit. Dia benar-benar memblokirnya. Wajah monyet yin tua bisa dikatakan penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, di matanya, sosok muda di tengah dua makhluk raksasa itu menjadi sangat misterius. Siapa orang ini? Sementara itu, keadaan Chuhen menjadi semakin misterius. Dia dengan lembut menutup matanya dan tidak bergerak sama sekali, tapi seolah-olah dia telah memasuki kehampaan. Di dunia yang kabur dan kacau, jembatan pelangi panjang berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Di ujung jembatan panjang yang mengarah langsung ke langit, tampak ada sosok buram dengan punggung menghadap ke arahnya. Alam bawah sadar di hatinya membuat Chuhen maju ke depan. Selangkah demi selangkah, Chuhen menginjak jembatan pelangi yang dipenuhi cahaya, terus-menerus mendekati sosok itu. Sosok buram itu berangsur-angsur menjadi jelas, tapi tidak jelas. Itu adalah sosok yang tinggi dan kokoh, heroik dan tinggi, dengan sikap mengesankan yang memandang rendah dunia. Hei, anak muda, kamu. Di ujung lain jembatan batu yang rusak, monyet yintua mencoba memanggil. Tapi sebelum pihak lain selesai berbicara, terdengar suara, dengungan, ruangan bergetar, dan Chuhen, yang dikelilingi oleh ribuan api hitam, tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, ada aura mendominasi yang panjang dan kuno yang menyebar dari tubuhnya. Aura ini adalah Monyet yintua mengepalkan tinjunya, dan sebelum dia pulih dari keterkejutannya, tangan besar patung batu raksasa yang meraih Chuhen menarik kembali, dan pada saat yang sama, sepasang mata yang seterang lautan bintang. Mekar dengan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya. Pola cahaya bertaburan seperti air pasang, dan sosok Chuhen segera menyatu ke dalamnya. Dalam sekejap mata, hanya sosok hitam raksasa yang tersisa. Gemuruh. Angin dan awan naik, dan bintang-bintang berubah. Setelah itu, nebula yang sangat luas yang berkumpul antara langit dan bumi diaduk, dan patung batu raksasa itu mulai berputar di ruang kacau yang belum terbagi. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, ruang yang terdistorsi merobek retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menelan lubang. Ribuan helai siklon biru tua melayang keluar dari celah padat di angkasa. Di Yanjingki, sudut mata Monyet yintua menyipit, memperlihatkan ekspresi keheranan. Kemalangan di Yanjing yang mengambang itu seperti aura pengasuhan roh yang lahir dari langit dan bumi. Di bawah tatapan Monyet yintua yang semakin takjub, ia tak henti-hentinya berkumpul menuju Vingot hitam di belakang Chuhen. Melihat pemandangan di depannya, ekspresi Monyet yintua menjadi agak rumit. Dengan pemahamannya tentang Kaisar Agung Zauhua dan telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dia dengan jelas mengetahui apa arti kemunculan di Yanjingki saat ini. Monyet yintua mengepalkan tinjunya semakin erat, dan bahkan urat biru di buku jarinya terlihat jelas. Cahaya dingin setajam pisau diam-diam melintas di matanya. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, ingin bergerak. Namun setelah melangkah maju, dia berhenti. Tangannya yang terkepal perlahan mengendur, dan sepertinya ada pergumulan di hatinya. Setelah jeda singkat, Monyet yintua menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, jejak permusuhan di matanya juga menghilang. Dia tersenyum dengan nada yang sedikit mencela diri sendiri. Lupakan saja, jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan pernah melihat terang hari. Lupakan saja, mari kita lihat peruntungannya dulu. Jika dia gagal, belum terlambat bagiku untuk naik. Setelah mengatakan itu, Monyet yintua mundur beberapa langkah, lalu dengan malas berjongkok di jembatan batu yang rusak. Di Yanjingki yang semakin kaya menerobos lubang di angkasa dan berkumpul menuju bayangan Godfin hitam. Topan biru tua yang melayang di antara langit dan bumi bagaikan galaksi mimpi, dan menyatu ke dalam bayangan hitam dengan momentum semua sungai kembali ke sana. Dilihat dari jauh, Di Yanjingki yang begitu agung seperti sayap cahaya misterius yang tumbuh dari bayangan hitam. Energi menakjubkan yang terkandung dalam Di Yanjingki sangat jelas saat mengalir ke atas dan ke bawah, dan kekuatan ini pada akhirnya akan disalurkan ke tubuh Chuhen melalui bayangan hitam. Aneh, batasan garis keturunan macam apa ini? Monyet yintua berpikir keras. Tidak peduli seberapa kuat batas garis keturunannya, tidak ada cara yang cocok dengan Di Yanjingki dengan sempurna. Sungguh aneh. Monyet yintua tidak bisa dikatakan tidak memahami kekuatan sombong Di Yanjingki. Lagi pula, di dunia ini, kecuali Kaisar Agung Sauhua, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan kekuatan kuno unik ini dengan sempurna. Selain itu, siapapun yang memasuki Di Yanjingki sedikit banyak akan mendapat reaksi penolakan. Namun kekuatan di belakang Chuhen sepertinya berusaha mengakomodasi kekuatan Di Yanjingki. Bahkan prosesnya sangat lancar, dan tidak ada rasa tidak nyaman. Fenomena ini membuat Monyet yintua semakin terkejut. Saat nilai Di Yanjingki meningkat, seluruh ruangan juga menjadi sedikit tidak stabil. Patung batu raksasa itu bergetar dengan gelisah, dan topan badai nebula yang menutupi langit bergerak ke segala arah, ingin membelah alam semesta yang tandus dan kacau ini. Sepertinya sudah waktunya, mata Monyet yintua menjadi dalam. Situasi ini sepertinya sesuai ekspektasinya. Dengan itu, Monyet yintua berdiri dan sedikit mengangkat kepalanya. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan ada sedikit harapan di matanya. Namun sedetik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Huwa! Seberkas cahaya ungu yang aneh dan jahat benar-benar menembus badai nebula yang luas dan megah, dan di kehampaan di atas patung batu raksasa, api iblis ungu menyebar seperti api padang rumput. Berdengung. Kemudian, di bawah distorsi ruang, ribuan helai cahaya terjalin, dan sepasang mata ungu besar yang tampak seperti mata dewa iblis kuno muncul di langit yang kacau. Kekuatan pencegah yang tak terlihat menekan seluruh tempat, dan mata ungu besar itu membawa kekuatan ilahi yang meremehkan rakyat jelata. Di kedalaman pupil, ada enam titik hitam yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Tubuh monyet yin tua sedikit gemetar, dan matanya terbuka lebar. Melihat sepasang mata ungu jahat, ada ketakutan dan kengerian yang tak terlukiskan. Iblis, mata iblis. 1406. Apakah tamu? Chu Hen hilang. Di luar makam kaisar agung keberuntungan, ada lubang langit besar, menampakkan aura kuno dan misterius. Lubang langit memiliki kedalaman ribuan kaki dan ada patung batu kuno besar yang duduk di dalamnya, seperti dewa kuno yang menjaga tempat ini. Pada saat ini, di tepi lubang langit, Siaking mengerutkan kening dan menatap Ye Yao dengan ekspresi bingung. Di belakangnya ada Huang Fu Hao, Su Li, dan orang-orang lembah roh Phoenix yang sama-sama kebingungan. Ye Yao menggigit bibir merahnya, wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Noni, binatang yin yang, dan menghela nafas tanpa daya. Noni dan aku sedang memetik rumput yin yang pada waktu itu. Kakak Chu Hen jelas-jelas berdiri di belakang kami, tetapi ketika kami berbalik, dia sudah pergi. Sudah berapa lama kalian berpisah? Siaking bertanya. Sudah hampir sebulan, jawab Ye Yao. Sampai jumpa. Siaking semakin mengernyit. Hampir sebulan yang lalu, dia memimpin orang-orang Spirit Phoenix Valley ke Chautik Star Rock untuk membuka reruntuhan di sana. Karena cara Fricheng, Chu Hen tidak pergi bersama mereka tetapi berbalik bersama Ye Yao. Dengan kata lain, pada hari mereka berpisah, Chu Hen dan Ye Yao berpisah. Aku sudah lama mencari ke dalam tetapi aku tidak dapat menemukan saudara Chu Hen. Kupikir dia pasti akan keluar jadi aku menunggunya di sini, tapi... Jangan cemas, Siaking menghibur Ye Yao, karena kamu sudah lama menunggu di sini, dia pasti masih ada di dalam. Kemudian, dia berbalik ke samping dan berkata kepada Suli dan murid-murid lembah roh Phoenix lainnya, Senior Suli, bisakah aku menyusahkanmu untuk membawa beberapa orang ke dalam untuk membantu menemukan keberadaan Chu Hen? Ya, Suli mengangguk setuju. Adapun murid-murid lainnya, mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi malas. Sungguh, makam keberuntungan begitu besar, di mana kita bisa menemukan orang seperti itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan dari Spirit Phoenix Valley kita. Kerumunan itu berbisik di belakang, jelas tidak puas. Karena Xiao Yao Cheng, di mata para murid lembah roh Phoenix, Chu Hen sangat tidak disukai. Meski makam di depan mereka adalah makam Kaisar Agung Zhao Hua, dan mereka masih bisa menjelajahinya dengan alasan mencari seseorang, reruntuhannya sudah lama dibuka. Kemungkinan besar, semua harta dan warisan di dalamnya telah diambil, jadi tidak ada yang mau masuk. Suli mengerutkan kening dan berbalik untuk menegurnya. Kenapa kamu banyak bicara? Tinggalkan sepertiga anak buahmu, dan sisanya akan mengikutiku. Lagipula, selain Xiao Yao Cheng, Suli adalah satu-satunya jenius dari lembah roh Phoenix yang masuk dalam daftar kehormatan. Jadi, kata-kata Suli agak mengintimidasi. Semua orang segera menutup mulut dan tidak berkata apa-apa lagi. Junior Siaking, kamu harus menunggu di sini sekarang. Begitu ada berita, aku akan segera memberitahumu. Suli berkata dengan sederhana. Siaking sedikit mengangguk. Terima kasih, kakak magang saudara Suli. Tidak apa-apa. Setelah dia selesai berbicara, Suli menunjuk ke kerumunan di belakangnya dan memimpin murid-murid lembah roh Phoenix ke dalam lubang raksasa di bawah. Aura semua orang sangat dingin. Seperti sekawanan elang, mereka terbang menuju patung batu raksasa di dalam lubang. Patung batu kuno itu seperti penjaga kuno yang menjaga tempat ini. Seluruh tubuhnya bergoyang dengan tanda jimat yang rumit dan misterius, dan berkas cahaya yang keluar dari matanya menyatu dengan ruang untuk membentuk cincin cahaya aneh yang seperti pusaran bintang. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan keluar dari dalam lingkaran cahaya. Lelucon apa? Kenapa aku harus mencari orang luar? Benar, jika bukan karena orang itu, kakak senior Siaw Yau tidak akan hilang. Para murid spirit Phoenix Fali mengungkapkan ketidakpuasan mereka saat mereka mendekati pintu masuk makam. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, suara yang mengguncang bumi terdengar di langit. Hati semua orang gemetar saat tanpa sadar mereka mengangkat kepala untuk melihat kehampaan. Mereka hanya melihat langit luas memancarkan lapisan ritme spasial yang aneh. Angin bertiup, awan melonjak, dan nebula itu seperti air pasang. Berdengung. Segera setelah itu, seperti sinar pertama matahari pagi yang menembus langit, atau seperti tanda keberuntungan yang melintasi kehampaan, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari awan yang tebal dan lebat. Itu adalah Suli dan kelompok murid spirit Phoenix Fali yang telah mencapai pintu masuk tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mereka hanya bisa melihat angin bertiup melalui hutan, gunung-gunung bergetar, dan ke segala arah, langit luas dipenuhi awan dan kabut. Di antara langit dan bumi, terdengar suara klakson yang panjang dan misterius. Misalnya saja lagu perang kuno yang dikumandangkan. Berdengung. Sembilan surga yang bergejolak melepaskan puluhan ribu sinar cahaya warna-warni. Dalam cahaya warna-warni, awan terbelah, dan tirai langit megah yang menyerupai pasar muncul di kehampaan. Di tirai langit, ada deretan platform pertempuran cakrawala tinggi yang tiada taranya. Platform pertempurannya berbentuk persegi dan sangat mengesankan. Itu seperti sebuah istana kuno yang mengakar. Mengaum. Mendesis. Setelah itu, sisi kemas bersinar, menyilaukan mata. Dua hantu raksasa muncul dari timur dan barat. Salah satunya adalah seekor naga, dan yang lainnya adalah seekor ular piton. Naga dan ular piton itu saling berhadapan, menempati langit, memancarkan aura yang kuat dan mengesankan yang menyebabkan orang gemetar. Naga dan ular piton telah muncul, pemanggilan telah dimulai. Platform pertempuran suci telah dimulai. Suli mengepalkan tangannya, dan sedikit emosi muncul di sudut matanya. Para murid lembah roh Phoenix juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Astaga, platform pertempuran suci telah dimulai, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Naga dan ular piton telah muncul, pemanggilan telah dimulai. Pembukaan platform pertempuran suci menandakan bahwa platform pertempuran suci akan segera berakhir, dan itu juga berarti bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Platform pertempuran suci akan segera berakhir. Mata siaking rou berbinar, dan bibir merahnya bersentuhan ringan. Ye Yao, yang berdiri di samping, juga tercengang. Begitu dia selesai berbicara, satu demi satu sosok melintas di langit dan berkumpul ke arah yang sama. Istana Kaisar Keberuntungan, Istana Luar Jurang yang luas dan tak terbatas dipenuhi dengan Kikaisar Yanjing yang padat, dan sungai Neterward di dasar jurang itu seperti magma yang mengalir dari inti bumi, memancarkan aura berbahaya dan misterius. Di dalam jurang, ada banyak patung batu raksasa kuno yang berdiri di tengahnya. Tepat pada saat ini, lingkaran fluktuasi spasial yang aneh datang dari dunia luar. Hua! Sosok dengan aura kuat yang duduk di atas patung batu membuka mata mereka satu demi satu. Ini. Platform pertempuran suci telah dimulai. Orang-orang yang terbangun bangun satu demi satu, dan melihat orang lain di sekitar mereka, mata mereka menyala-nyala. Platform pertempuran suci akhirnya berakhir. Izo dari Sekte Han Yun menghela nafas dalam-dalam, dan bergumam dengan suara rendah. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Suara acu-ta'acu datang dari jauh di belakangnya. Tempat ke-13 dalam daftar Wind Klut, Jitao, berdiri tegak dan tegap, dan temperamennya yang dingin seperti pendekar pedang di malam hujan. Izo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, meskipun peringkatnya di daftar Wind Klut sepuluh peringkat lebih rendah dari Jitao. Tanpa membalas Jitao, pandangan Izo beralih ke patung tangan raksasa itu. Patung batu Gadvin, yang memancarkan aura yang dapat menutupi langit, terbentang dari dinding batu, memperlihatkan kekuatan ilahi. Dua pria dan satu wanita di atasnya sudah berdiri. Tiga raja suci dari istana Dewa Perang, dimanapun mereka berada, keberadaannya seterang bulan dan bintang. Cahaya tanpa batas. Namun, saat ini, mereka bertiga sedang melihat lokasi yang sama. Pada patung pedang raksasa yang terhubung dengan sungai Kemalangan Dian, sosok buram itu tampak diselimuti kabut. Sudah waktunya, kan, seharusnya, Dewa Perang Duel Helian Ki mengelus dagunya dan tersenyum tipis. Kenapa kita tidak pergi dulu? Ji Liang menyarankan. Dewa Perang Disparitas Bintang Cikian Ling tersenyum dingin, kalau begitu ayo pergi dulu. Selama kamu tidak takut dia akan membunuhmu. Weng! Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba ada gerakan ke segala arah, dan aura kuat seperti gunung menyebar. Semua orang di jurang terkejut, dan ketakutan yang tak terlukiskan diam-diam menyebar dari lubuk hati mereka. Aura yang menakutkan. Jitao dan Yizhou juga sedikit mengernyit, dan mata mereka tertuju pada punggung sosok itu. Di ruang yang terdistorsi, sosok buram itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan aura yang keluar dari sosok itu seperti tangan tak kasat mata yang mencengkram tenggorokan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Aura ini, aku khawatir itu telah mencapai puncak alam Raja Suci Orde ke-9, seru Jitao dengan suara yang dalam. Yizhou juga menghela nafas tak berdaya, monster yang menakutkan. Dia hanya setengah langkah lagi dari alam itu. Weng! Saat berikutnya, pusaran air biru tua yang kuat melonjak, dan disertai aura mengerikan yang tak tertandingi, sosok itu tiba-tiba membuka matanya, dan tatapan dingin dan tajam menampakkan aura yang membuat hati orang berdebar-debar. 1407 Embun beku dan es yang tak terbatas menutupi ribuan mil. Dunia es dan salju yang putih bersih bagaikan wilayah kutub dunia, dingin dan indah. Istana yang terbuat dari es dan salju bisa digambarkan sebagai karya para dewa. Menara kota yang tinggi seperti batu giok yang indah, mewah dan mewah. Di tengah-tengah istana ini terdapat sebuah bangunan yang tampak seperti istana utama dan paling mewah. Berdengung! Tiba-tiba, pada saat ini, udara berputar-putar, mengguncang kubah langit dan bumi. Istana utama di pusat kota Kaisar Es bergetar hebat. Dalam sepersekian detik, simbol misterius rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam dan di luar istana utama. Aduh! Saat aura dingin yang luas dan kuat melonjak, pintu istana yang tertutup rapat perlahan terbuka ke dalam. Es suanki putih pekat itu seperti gelombang tsunami, dan di dalam es suanki yang padat itu, sesosok tubuh anggun dan ramping berjalan keluar. Dia terlahir dengan temperamen dingin dan fitur wajah yang indah. Dia tampak seperti peri dari dunia es dan salju. Setiap langkah yang diambilnya, lingkaran kristal es berbentuk kepingan salju muncul di bawah kakinya. Di sekelilingnya terdapat pusaran air es, indah dan unik, dengan keanggunan yang unik. Bagi Long Suan Suang, pengasingan ini terasa seperti beberapa abad telah berlalu. Dia sedikit mengangkat mata poeniksenya, yang selembut air, dengan lingkaran garis biru samar. Tatapan Long Suan Suang menyapu cakrawala. Cahaya keemasan yang menyelaukan menyinari langit, menutupi platform pertempuran suci. Naga dan ular piton itu saling berhadapan. Itu spektakuler, seperti keajaiban. Pertempuran suci telah diadakan, dan naga serta ular piton sedang bertarung. Sekte, dan ras, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Pada saat ini, di berbagai lokasi di dunia iblis caotik, di kedalaman pegunungan dan hutan, di lembah dan sungai, di kota-kota kuno. Siluet dengan aura tajam membuka mata mereka satu demi satu, menampakkan sinar tajam di mata mereka. Mata, jenius, karakter tingkat iblis yang mengejutkan dunia. Di platform pertempuran suci, rasi bintang berkumpul. Istana Kaisar Keberuntungan. Ini adalah dunia kacau yang sepertinya diciptakan secara mandiri. Di alam semesta yang luas dan tak terbatas, bintang dan awan bergerak, serta matahari dan bulan pun bergerak. Patung batu raksasa berdiri di tengah kekacauan, seperti dewa kuno yang mengendalikan ruang ini, memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Di depan batu raksasa itu, ada juga sosok hitam yang tampak seperti Vingot. Ki kemalangan di yanjing yang datang dari segala arah seperti beberapa sayap cahaya yang terhubung ke bayangan hitam. Energi yang sangat mengejutkan dan agung beredar di dalam dan di luar bayangan hitam. Di antara keduanya, ada sosok yang tampak kecil. Sosok itu ramping dan agak kurus, dengan profil samping tajam sedingin patung. Pada saat ini, Chu Hen tampaknya telah menyatu dengan dunia ini, dan dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan misterius dan tak terbatas. Nafasnya bisa menimbulkan ritme aneh di ruang sekitarnya. Di sisi lain jembatan yang rusak, monyet yin tua memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia menata penuh arti pada sepasang mata umu iblis dan iblis di langit. Setiap kali dia memiliki keinginan untuk bergerak maju, sepasang mata umu iblis akan melepaskan kekuatan pencegah yang melarangnya mendekat. Klan murid iblis, monyet yin tua bergumam pelan, tetapi matanya penuh dengan banyak emosi yang tak terlukiskan. Kemudian, tatapan monyet yin tua menyapu bayangan hitam besar di belakang Chu Hen, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Karena dia anggota klan murid iblis, ada dua jenis garis keturunan. Berdengung Tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba memecah suasana tenang yang telah berlangsung lama. Jantung monyet yin tua berdetak kencang. Topan nebula yang menyelimuti segala arah memicu momentum yang menggetarkan surga, dan ruang tempat Chu Hen berada segera jatuh ke dalam keadaan terdistorsi. Mengikuti terbentuknya retakan spasial dan lubang melahap, ritme yang bahkan lebih mencengangkan dan menakutkan menumpuk secara sembarangan. Dengan Chu Hen sebagai pusatnya, pusaran cahaya biru tua yang luas dan kuat menjadi semakin kuat saat mengoyak badai. Dia akan menerobos. Monyet yin tua mengepalkan tangannya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang sebanding dengan ledakan tsunami yang tiada habisnya meledak dari dalam tubuh Chu Hen. Kekuatan yang tidak bisa ditekan itu seperti magma yang tidak bisa ditekan. Ia menembus lapisan demi lapisan belenggu, menembus lapisan demi lapisan segel, menyapu ke segala arah, dan mengalir ke sungai surgawi. Setiap inci ruang dengan cepat terdistorsi, dan patung batu raksasa di depan Chu Hen menunjukkan ribuan retakan panjang dan sempit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gemuruh. Tiga ribu sambaran petir, ruang aurora terbelah. Hantu Dewa Iblis Hitam di belakang Chu Hen seperti Raja Dewa yang mengendalikan segala sesuatu, berisi kekuatan sumber yang melonjak dari segala arah. Ki Kemalangan Kaisar Yanjing yang menyatu ke dalam tubuh Chu Hen terbakar dengan aura biru tua, dan momentum yang meletus langsung menembus batas tertinggi sebelumnya. Alam Sein King Orde keempat. Alam Sein King Orde kelima. Alam Raja Suci Orde ke enam. Di jembatan yang rusak, mata monyet Yin tua menyipit, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap kosong ke arah Chu Hen, yang menerobos satu demi satu, dengan kaget dan kagum. Kekuatan macam apa ini? Kecepatan macam apa ini? Warisan macam apa yang menggemparkan dunia ini? Berdengung. Namun, ini bukanlah akhir. Sementara aura Chu Hen terus meningkat, sepasang mata monster tak tertandingi yang menghadap ke galaksi tiba-tiba bersinar terang, lebih terang dari matahari dan bulan yang bersinar di langit, dan gelombang kekuatan yang kuat menyebar, bersama dengan kekuatan ilahi yang dapat mengejutkan dunia. Sembilan Wilayah. Enam titik hitam di kedalaman sepasang pupil bergetar hebat, dan perlahan berputar searah jarum jam. Ini. Mata monyet Yin tua membelalak. Saat ini, dia tidak bisa lagi menjaga ketenangan yang seharusnya. Wuss. Langit bergetar, dan ribuan galaksi tampak berputar bersamanya. Salah satu dari enam titik hitam yang bergetar hebat terbelah menjadi dua, dan dalam sekejap berubah menjadi tujuh titik hitam. Sepertinya ada suara siulan yang tajam dan cepat di udara. Tujuh titik hitam di mata monster itu berputar, dan lingkaran cahaya ungu yang pekat dan mempesona menyebar ke seluruh galaksi sembilan surga, seperti mata dewa monster yang menghadap ke semua makhluk hidup. Heran. Terkejut. Serta gemetar. Banyak emosi kompleks memenuhi hati monyet Yin tua. Merasakan kekuatan ilahi yang terpancar dari sepasang mata monster bintang tujuh, dia merasakan rasa takut yang tak terlukiskan. Mata monster bintang tujuh, monyet Yin tua tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya. Boom. Pada saat berikutnya, kekuatan tirani dalam tubuh Chuhen sekali lagi menerobos batas alam Raja Suci Orde ke-6, langsung memasuki Orde ke-7. Kejutan memenuhi tubuh dan pikiran monyet Yin tua. Seiring dengan suara siulan yang tajam dan aneh, Chuhen membuka matanya. Topan yang tumpang tindi bersiul ke segala arah, dan cahaya ungu di matanya bersinar. Di dalam pupil matanya yang dalam dan mempesona, riak energi yang dihasilkan oleh tujuh titik hitam menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan terbelah. Gemuruh. Di saat yang sama, patung batu raksasa di depannya sudah tertutup retakan. Retakan itu dengan cepat melebar, dan patung batu besar itu mulai runtuh. Seperti bintang yang pecah, ia dengan cepat hancur. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya kemasan muncul dari dalam patung batu yang runtuh dan hancur. Itu adalah hantu humanoid yang ilusi dan tidak jelas, namun sosoknya yang perkasa dan sikapnya yang mengesankan dapat terlihat samar-samar. Hantu itu melayang di depan Chuhen. Segala sesuatu di alam semesta, bintang-bintang bergerak, warisan keberuntungan, dan serahkan kepada generasi mendatang. 1408. Mewariskan nasib baik, serahkan pada generasi mendatang. Suara yang merdu dan dalam sepertinya melintasi star domain yang tak terbatas dan luas, melewati puluhan ribu tahun cahaya nebula, dan akhirnya mencapai telinga mereka. Ini, ini, nasib baik, Kaisar Agung. Di jembatan yang rusak, mata monyet yintua bergetar saat dia menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Sosok emas yang ilusi dan samar-samar terlihat itu seperti mimpi. Wajah dan sosoknya yang tidak jelas menunjukkan sikap tertinggi dan bermartabat serta keagungan seorang raja. Gelombang udara yang bertumpuk itu seperti air pasang. Chuhen berdiri di depan sosok emas, sepasang murid umu iblisnya melonjak dengan kekuatan ilahi mendominasi yang tak tertandingi. Kemudian, Chuhen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Junior Chuhen merasa terhormat menerima kekuatan keberuntungan hari ini. Di masa depan, saya pasti akan melindungi reputasi senior dan mengharumkan nama Kaisar Agung. Hahaha, bagus sosok emas itu tertawa terbahak-bahak, pahala, salah, akhir. Dengan demikian, sosok cahaya ilusi dan halus itu seperti sekelompok kunang-kunang yang menari, perlahan-lahan menyebar dalam kehampaan yang kacau. Bunga-bunga langit dan bumi bermekaran, iblis dan monster menyusut kembali saat melihatnya. Selama berabad-abad, aku beruntung. Saya beruntung. Suara yang kuat dan jauh itu sepertinya melayang di antara matahari, bulan, dan bintang, perlahan-lahan menghilang dari telinga cuhen dan monyet yin tua. Bunga langit dan bumi bermekaran, kata-kata, sepanjang saman. Setan dan monster, semuanya untukmu. Melampaui zaman dahulu dan mempesona orang-orang sesamannya, itu juga merupakan keberuntungan. Melihat titik cahaya tersebar yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan yang kacau, mata cuhen dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Meskipun dia tidak hidup di era itu, dia dapat dengan jelas merasakan semangat kepahlawanan dan keagungan Kaisar Agung. Aku beruntung. Ketika gema terakhir menghilang, siluet emas yang melayang benar-benar lenyap, dan patung batu raksasa megah dari sebelumnya juga runtuh di alam semesta luas yang tak terbatas ini. Junior dengan hormat mengirim Kaisar Agung. Cuh Hen meninggikan suaranya dan berteriak. Lagu pertempuran kuno sepertinya bergema antara langit dan bumi. Setelah hening sejenak dan berkabung dalam hati, Cuh Hen menghirup udara kotor dalam-dalam. Dia menutup matanya dengan ringan, lalu membukanya lagi. Cahaya ungu dipupilnya seperti air pasang surut, dan mata iblisnya kembali ke warna normal. Kemudian, Cuh Hen berbalik dan melihat monyet yin tua di sisi lain jembatan yang rusak. Dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat Cuh Hen, dia tidak bisa membantu tetapi ekspresinya sedikit berubah. Dibandingkan sebelumnya, Cuh Hen tampaknya telah mengalami perubahan besar. Bukan hanya dalam hal budidaya dan aura. Bahkan temperamennya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Bahkan matanya dipenuhi dengan ketenangan dan ketidakpedulian yang luar biasa. Mendesah. Tak berdaya. Monyet yin tua menggelengkan kepalanya, sebenarnya ingin menangis tetapi tidak menangis. Senior, sudah berapa lama waktu berlalu? Weng, udara sedikit bergetar, dan Cuh Hen muncul di samping monyet yin tua beberapa ratus meter jauhnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Kelopak mata monyet yin tua terkulai, tampak putus asa. Sungguh sial, hal yang kutunggu-tunggu selama lebih dari sepuluh tahun telah diambil olehmu, gumamnya. Apa? Cuh Hen tidak mendengar dengan jelas. Monyet yin tua memutar matanya lagi dan berkata, sudah lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Cuh Hen tidak terkejut dengan hal ini. Sebaliknya, dia merasa waktunya jauh lebih singkat dari perkiraannya. Ketika dia tenggelam dalam keadaan itu, dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan selama beberapa abad. Keadaan pikirannya menjadi semakin kokoh dan mantap di bawah tekanan yang terus-menerus. Perasaan unik semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Cuh Hen. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa pendaftaran perang suci akan segera berakhir. Monyet yin tua mengusap dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah begitu? Mata Cuh Hen menyipit, dan rasa dingin yang tak terlihat muncul di matanya yang dalam dan mantap. Lalu, dia berkata, saya harus pergi. Monyet yin tua mengangguk, ya, saya telah memperhatikanmu selama lebih dari sebulan. Saatnya berpisah. Senior, kenapa kamu tidak ikut denganku? Banyak murid Wu Zong yang datang bersamaku dalam perjalanan ini mengenalmu. Lupakan. Monyet yin tua melambaikan tangannya, pendaftaran perang suci ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak pernah menganggap diriku sebagai murid organisasi bela diri. Aku akan kembali ke tempat asalku. Meskipun Monyet yin tua telah tinggal di organisasi bela diri selama jangka waktu tertentu, dia dan Cuh Hen tidak berada pada level waktu yang sama. Bertemu di sini hanyalah sebuah kebetulan. Monyet yin tua benar-benar orang luar dalam wajib militer perang suci. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk terlibat. Cuh Hen sedikit mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa. Benar, ini untukmu, Monyet yin tua mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melintas. Sebuah gulungan kuno muncul di telapak tangannya. Cuh Hen terkejut, apa ini? Saat dia bertanya, dia dengan penasaran mengambil gulungan itu dari tangan pihak lain. Perasaan kental menyebar melalui telapak tangannya. Melihat gulungan itu, dia melihat tiga kata, Kitab Suci Ekstraksi Esensi, tertulis di segelnya. Sutra Esensi. Cuh Hen semakin bingung. Monyet yin tua segera menjelaskan, seni bintang utara, organisasi bela diri telah saya modifikasi menggunakan metode Sutra Esensi. Oh, Cuh Hen mengangkat alisnya. Saya telah mempelajari Sutra Esensi, sejak lama, tetapi saya hanya memperoleh sebagian saja. Apa yang tercatat pada gulungan ini adalah bab lengkapnya. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya dengan serius. Saya yakin ini akan sangat membantu. Jadi begitu. Cuh Hen segera mengerti apa maksud pihak lain. Dia melirik pihak lain dari sudut matanya dan berkata, Saya berkata, Senior, ada begitu banyak harta karun di Istana Kaisar Keberuntungan, tetapi Anda hanya memberi saya Sutra Esensi, ini. Jika bukan karena saya, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar seumur hidup ini. Tidak peduli apa, hal-hal itu harus dibagi 50-50, bukan. Enyahlah. Monyet yin tua memelototi Huang Xiaolong dan memarahi dengan penuh kebencian, akan baik-baik saja jika kamu tidak menyebutkannya, tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar tidak bahagia. Hal terbaik sudah ada di tanganmu, dan kamu masih punya wajah untuk meminta bantuanku. Karena kamu membantuku membuka gerbang Istana Kaisar Keberuntungan maka aku memberimu Sutra Esensi. Jangan terlalu serakah. Benar-benar, Cuh Hen menggosok hidungnya. Jangan berpura-pura bodoh. Apa kamu tidak tahu seberapa banyak kamu telah memanfaatkanku? Itu hanya Sutra Esensi, jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku. Monyet yin tua mengulurkan tangan untuk mengambil kembali gulungan itu. Karena Cuh Hen telah mendapatkan gulungan itu, dia tentu saja tidak akan mengembalikannya. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Cuh Hen tidak bisa menyangkal kata-kata Monyet yin tua. Namun dengan banyaknya harta warisan di Istana Kaisar Keberuntungan, dia tidak akan puas jika tidak mendapatkan sedikit. Namun, tepat pada saat ini, Monyet yin tua tiba-tiba melihat ke belakang Cuh Hen dan berteriak, Kaisar Keberuntungan, mengapa kamu hidup kembali? Cuh Hen kaget dan tanpa sadar berbalik untuk melihat. Tapi kemanapun dia memandang, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada bayangan yang terlihat, apalagi Raja Agung Sao Hua. Cuh Hen segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Ketika dia berbalik, Monyet yin tua telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Hahaha, anak muda, masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pamit dulu. Selamat tinggal. Cuh Hen merasa geli dan tidak bisa berkata-kata pada saat bersamaan. Nama Monyet yin tua ini sebenarnya tidak dipanggil tanpa alasan. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa memanfaatkannya. Kemudian, Cuh Hen berseru dengan keras, Monyet yin tua senior, di mana saya dapat menemukan Anda di masa depan. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengisinkan. Juga, Namaku, Han Yu, Sampai jumpa lagi. Suara bernada tinggi itu perlahan menghilang di kejauhan. Han Yu. Cuh Hen menggumamkan dua kata ini. Sampai jumpa lagi, Senior Han Yu. Dia harus mengakui bahwa orang-orang dan hal-hal yang dia temui dalam perjalanan ini berada di luar mimpi terliar Cuh Hen. Perang suci akan segera berakhir. Ini juga berarti perang daftar awan angin akan segera meletus. Dalam benak Cuh Hen, sosok arogan yang telah melemparkannya ke sungai kesulitan murni di ian tanpa sadar muncul. Cahaya dingin yang setajam bila es melintas dengan tenang di matanya. Di dalam pupil matanya, sepertinya ada cahaya ungu yang melayang. Di bawah cahaya yang menyihir, tujuh titik hitam perlahan saling mengejar, dan angin kencang bersiul di udara. Perang suci akan segera dimulai, dan angin serta awan akan berubah. 1409 Saudari muda siaking, kami telah mencari kemana-mana, tetapi tidak ada jejak Cuh Hen. Di pintu masuk makam kaisar keberuntungan, wajah Yeyaw menjadi lebih jelek ketika dia melihat Suli dari lembah spirit Phoenix dan yang lainnya kembali untuk melapor. Wajah siaking juga dipenuhi kekhawatiran. Dia mengerutkan kening dan bertanya lagi, apakah kamu sudah mencari kemana-mana? Suli menganggup dengan sungguh-sungguh, aku sudah mencari semua alam rahasia yang bisa dimasuki. Suli melirik murid-murid lembah roh Phoenix di belakangnya. Ketika mereka memasuki makam raja keberuntungan, siaking berulang kali menekankan bahwa prasangka adalah satu hal, tetapi menemukan seseorang adalah tugas yang diberikan kepada mereka oleh siaking, jadi mereka tidak boleh mengendur. Mungkin para murid spirit Phoenix Valley tidak bersedia melakukan ini, tapi kata-kata Suli masih memiliki bobot tertentu. Bahkan jika mereka tidak berhati-hati selama pencarian, mereka pasti mencari kemana-mana. Jika dia tidak ada di dalam, lalu kemana dia pergi? Yeyaw menggigit bibir bawahnya dan sangat cemas. Tatapan Suli berhenti sejenak dan berkata, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, memang ada tempat yang belum kita kunjungi. Di mana? Siaking dengan cepat bertanya. Secercah cahaya bersinar di mata Yeyaw. Suli menghela nafas lega dan memandang mereka berdua dengan ekspresi yang lebih serius. Dia kemudian melontarkan beberapa kata. Istana dalam keberuntungan. Istana dalam keberuntungan. Jantung semua orang berdetak kencang. Dengan sangat cepat, para murid spirit Phoenix Valley menggelengkan kepala sebagai penolakan. Tidak mungkin, tidak ada cara untuk memasuki istana dalam keberuntungan. Benar, meskipun kita menemukan pintu masuknya, tidak ada cara untuk membuka pintu kebagian dalam istana. Sebagai perbandingan, semua orang lebih percaya bahwa Cuhen telah meninggalkan Istana Kaisar Keberuntungan. Faktanya, di mata para murid lembah roh Phoenix, kemungkinan kematian Cuhen lebih tinggi daripada dia berada di istana bagian dalam Istana Kaisar Keberuntungan. Di mana Istana Keberuntungan Dalam? Ye Yao bertanya dengan enggan. Namun, Suli menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak tahu lokasi persis istana dalam keberuntungan. Segera, Ye Yao melihat ke arah Xia King. Tanpa menunggu jawaban Xia King, salah satu murid yang lebih berpengalaman dari lembah roh Phoenix berbicara, Saudari Junior Xia King, platform pertempuran suci telah dibuka. Kita sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Ya, benar-benar tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Yang lain juga ikut-ikut. Sekelompok orang yang berdiri di belakang berbisik dengan nada menghina. Lelucon yang luar biasa, membuang-buang waktu semua orang untuk orang luar. Menurut pendapatku, orang itu kemungkinan besar telah menyelinap pergi. Aku pernah mendengar bahwa keempat raja suci istana Dewa Perang telah muncul di Istana Kaisar Keberuntungan. Orang itu membunuh Dewa Perang Chen Lu sebelumnya, jadi bagaimana dia punya nyali untuk tinggal di sini? Masuk akal. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia sudah mati. Dapat dilihat bahwa mayoritas murid Spirit Phoenix Valley menyimpan dendam mendalam terhadap Chou Hen. Tak satu pun dari mereka yang berpikir baik tentangnya. Tentu saja, kata-kata ini hanya bisa dibisikkan secara diam-diam di belakang. Karena si Aking, tidak ada suara keras. Demikian pula, mereka akan mencari Chou Hen sekali, tetapi mereka pasti tidak akan mencarinya untuk kedua kalinya. Kakak senior Suli, kalian pergilah ke panggung pertempuran suci dulu. Aku akan menyusul nanti, si Aking berbicara. Ini, Suli mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian memandang Huang Fu Hao. Yang terakhir secara alami memahami maksud Suli. Dia mengangguk sedikit dan berkata kepada si Aking, Saudari, platform pertempuran suci telah dibuka selama tiga hari. Semua sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran suci telah berkumpul di sana. Siapa tahu, mungkin Chou Hen sendiri yang pergi ke sana. Ye Yao juga bisa melihat kesulitan si Aking. Dia segera berkata, Saudari si Aking, kalian pergilah ke panggung pertempuran suci terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kakak Chou Hen sudah pergi ke sana. Noni dan aku akan masuk ke dalam untuk mencarinya. Jika kami masih tidak dapat menemukannya, kami akan menemui Anda di platform pertempuran suci. Setelah mengatakan itu, Ye Yao tidak menunggu jawaban si Aking. Dia melambaikan tangannya ke arah binatang Yin Yang. Noni, ayo pergi. Wooo. Noni menjawab. Satu manusia dan satu binatang bergerak, berubah menjadi kabur saat mereka melayang di udara, ingin melompat menuju jurang yang dalam di bawah. Tapi saat Ye Yao meninggalkan tanah, si Yu, gelombang udara ringan bersiul. Ye Yao bahkan belum berlari sejauh lima meter ketika dia merasakan lengan kirinya ditekan oleh telapak tangan yang kokoh dan kuat. Hua. Jantung Ye Yao melonjak. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah kembali ke posisi semula. Kemana kamu pergi? Bukankah aku kembali sekarang? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Mata Ye Yao berbinar. Kakak Chou Hen. Mata indah si Aking juga berbinar. Huang Fu Hao, Suli, dan yang lainnya tampak terkejut di wajah mereka. Dari mana asal orang ini? Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya. Kakak Chou Hen, kemana kamu pergi? Aku sangat khawatir, wajah kecil Ye Yao tegang, dan dia hampir menangis. Maafkan aku, Chou Hen dengan ringan menepuk punggung tangan pihak lain. Segera setelah itu, dia menatap si Aking, yang memiliki senyum tipis di matanya. Aku telah membuatmu kesulitan. Sesuatu terjadi padaku di dalam dan aku telah membuang banyak waktu. Si Aking menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Setelah itu, Chou Hen menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di lembah roh Phoenix dan berkata, Maaf, semuanya. Suara acu tak acu dan dalam membawa semacam kelembutan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Tanpa disadari, di mata masyarakat spirit Phoenix Valley, tubuh Chou Hen memiliki aura yang unik dan unik. Aura ini berbeda dengan sebelumnya. Ketenangannya mengungkapkan kekaguman dan keagungan. Ini memberi orang ilusi rasa hormat. Tidak apa-apa, jawab Suli. Kakak Chou Hen, kemana saja kamu selama ini? Aku hampir membalikkan tempat ini tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Ye Yao memasang ekspresi sedih di wajahnya. Chou Hen tersenyum meminta maaf. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu sesingkat ini. Ayo pergi ke platform pertempuran suci dulu. Kenapa kamu tidak pergi? Bibir merah si Aking sedikit terbuka saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Oh, Chou Hen mengangkat alisnya sedikit. Pada saat yang sama, kelompok murid spirit Phoenix Valley tidak jauh dari sana juga menunjukkan ekspresi jijik. Segera, Chou Hen mengerti maksud si Aking. Platform pertempuran suci terbuka. Itu akan mengantarkan pada pertempuran terakhir. Semua kekuatan yang berpartisipasi dalam pertempuran suci akan berkumpul. Ini tentu saja termasuk Istana Dewa Perang. Melihat ekspresi khawatir si Aking, Chou Hen hanya tersenyum. Tidak apa-apa, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Tetapi, aku punya sesuatu untuk dibawa kembali. Benda apa? Si Aking mengungkapkan kebingungannya. Chou Hen masih hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Pada saat yang sama, matanya yang tenang dan acuh tak acuh berubah. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cahaya menyilaukan tersebar di sembilan langit. Di langit yang indah dan mempesona, naga dan ular piton saling berhadapan. Pertempuran suci telah dimulai dan angin serta awan berubah. Istana Dewa Perang, aku, Chou Hen, datang. Gemuruh. Tiga ribu sambaran petir, angin dan awan seperti pasang surut. Puncaknya seperti pilar langit, dan gunung-gunung begelombang seperti binatang raksasa. Banyaknya puncak seperti bintang yang jatuh ke dunia fana. Dan, di puncak-puncak-puncak ini, terdapat platform pertempuran suci yang megah seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Platform pertempuran suci berdiri di puncak pegunungan dan sebanding dengan platform cakrawala tinggi. Satu demi satu, platform cakrawala tinggi diatur dengan cara yang agak teratur, melampaui dojo Dewa Surga. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat dua kata, angin dan awan, terukir di setiap platform cakrawala tinggi. Dan di balik kedua kata itu juga terdapat ukiran angka. Di tengah platform pertempuran suci berdiri platform pertempuran suci yang paling megah dan megah. Platform pertempuran suci itu lebarnya seribu sang, dan di sisi timur dan barat, terdapat pilar raksasa setinggi seratus sang. Salah satu pilar memiliki naga raksasa yang berputar-putar di sekelilingnya, sementara pilar lainnya memiliki ular piton emas yang melingkarinya. Kedua patung kuno itu saling berhadapan, cakar tajamnya terbuka lebar dan tarinya saling berhadapan. Mereka jahat dan memancarkan aura keagungan. Dan, di tengah platform pertempuran suci, ada ukiran angka, satu, yang mengesankan. Weng! Aura heroik membubung ke langit. Pada saat ini, platform pertempuran suci sudah dipenuhi aura puluhan ribu orang. Dengan sekali pandang, seolah-olah bintang berkumpul di langit dari segala arah. Banyak jenius tingkat iblis yang luar biasa dan berbakat menunjukkan kemegahan mereka. Platform pertempuran suci, aku akhirnya tiba di sini. Seseorang menghela nafas. Aku tinggal selangkah lagi. Aku pasti harus naik ke peringkat wind cloud. Peringkat wind cloud, ini adalah harapan hidupku. Siapa yang tidak? Naga dan ular piton bentrok, angin dan awan berkumpul. Puluhan ribu pemuda jenius menatap platform pertempuran suci yang melambangkan kekuatan dengan tatapan membara. Pada saat yang sama, satu demi satu, sosok-sosok yang mengesankan dan mendominasi bergegas keluar dari kerumunan dan memimpin kerumunan ke Soaring Sky Platform dengan kekuatan yang bisa menembus galaksi. Paviliun setara Cakrawala, Istana Matahari yang mendalam, Kota Galaksi, Istana Huan Yu, Sekte Pencerahan. Semuanya ada di sini. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, banyak kekuatan dan jenius kelas satu di Winklut Rankings telah berkumpul di sini. Yang Su dari paviliun firmamen equal, Heian dari Istana Matahari yang mendalam, King Yan dari Istana Huan Yu, dan beberapa jenius lainnya telah membuat nama untuk diri mereka sendiri sejak lama. Kedatangan mereka menimbulkan keributan satu demi satu. Tim Sekte Han Yun ada di sini. Saat ini, terjadi keributan dari Tenggara. Yang Su, Heian, dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan dingin mereka. Pemimpin Tim Sekte Han Yun adalah Yi Zhou, yang juga dikenal sebagai Lunatic Yi, kan? Itu benar. Rumor mengatakan bahwa teknik mengalir bayangan Yi Zhou telah mencapai puncak kesempurnaan. Jika saya memilih seseorang untuk menantang Winklut Rankings, saya pasti tidak akan memilih dia. Haha, rumornya sedikit berlebihan. Sepertinya Yi Zhou tidak memiliki rekor pertarungan yang mengesankan. Bahkan yang Sudan Heian jauh lebih kejam dari Yi Zhou. Setelah itu, terjadi keributan yang relatif besar. Jitao, ini Jitao. Dia benar-benar orang yang kejam. Kerumunan dengan cepat membuka jalan. Sosok kekar berjubah panjang berjalan perlahan seperti pendekar pedang di malam hujan. Dia menduduki peringkat ke-13 di Winklut Rankings. Penampilannya seperti ujung pisau, memaksa orang mundur. Di bawah tatapan bingung penonton, Jitao berjalan ke arah tim Sekte Han Yun. Peringkat mana yang ingin kamu tantang? Jitao bertanya dengan acu-ta'acu ketika dia tiba di hadapan Yi Zhou. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan murid-murid Sekte Han Yun saling memandang. Namun, Yi Zhou hanya mengangkat bahu. Aku suka melihat orang berkelahi. Kamu tidak bisa menghindarinya. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan bertarung. Kata Jitao. Sungguh merepotkan. Yi Zhou menghela nafas dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kerumunan menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Apakah Jitao menantang Yi Zhou? Jika aku mengingatnya dengan benar, peringkat mereka di peringkat berbeda lebih dari sepuluh peringkat, kan? Sepertinya memang begitu. Sampai batas tertentu, merupakan suatu kehormatan untuk ditantang oleh peringkat ketiga belas dalam peringkat tersebut. Heian dari istana yang mendalam dan Yang Su dari pavilion kondensasi surga mau tidak mau saling bertukar pandang. Kedua alis mereka menunjukkan bekas rasa dingin. Platform pertempuran suci dipenuhi dengan kebisingan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik dalam daftar yang muncul satu demi satu. Du Chen ada di sini. Li Su ada di sana. Tunggu, bukankah itu Deng Chai? Mengapa dia kehilangan lengannya? Kudengar itu dipotong oleh Ji Tao. Hari itu, Deng Chai ceroboh dan hampir kehilangan nyawanya karena serangan ki kemalangan Ji Yan Jing. Jadi begitu, kalau begitu, bukankah kekuatan Deng Chai akan berkurang drastis? Melihat Deng Chai, yang kehilangan lengannya, kerumunan yang mengamati peringkat tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka. Harus dikatakan bahwa ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menggantikannya. Sepertinya banyak orang yang hilang. Liu Minghong dari istana matahari yang mendalam dan Kinsou Ye dari pavilion Kixiao. Tak satupun dari mereka muncul. Saya berpikir untuk menantang mereka dan merasa puas dengan mendapat tempat di peringkat. Kalau begitu, kamu tidak perlu menantang mereka. Dua yang kamu sebutkan sudah lama mati. Apa? Apa yang aneh tentang itu? Tahukah kamu Sekte Lingyun? Mereka semua dibantai. Yuan E, Kixi, dan Li Xiong, tiga peringkat di peringkat. Semuanya terbunuh. Ya Tuhan, kapan ini terjadi? Saya keluar dari pengasingan hari ini dan tidak tahu. Itu terjadi sudah lama sekali. Banyak ranker yang tidak akan pernah muncul lagi. Naga dan ular piton bertarung. Tidak ada yang tahu apakah naga raksasa itu akan menekan kepala ular piton tersebut atau ular piton emas akan merobek sisik naga tersebut. Pertempuran suci memerlukan perubahan mendadak. Beberapa orang akan terkubur dengan tanah ini selamanya. Melolong. Pada saat ini, lolongan serigala yang keras bergema di langit. Hati sanubari semua orang gemetar menanggapinya. Dalam sekejap, ilusi serigala raksasa berwarna darah muncul di langit di atas platform pertempuran suci. Apa itu? Melihat serigala iblis raksasa itu, pupil semua orang sedikit menyusut. Li Su, Deng Chai, Yang Su, He Yan, King Yan, dan master daftar ranker lainnya semuanya terkejut. Wow, ganas sekali. Menakutkan, Yi Zhou mendecahkan lidahnya. Bahkan Jitao, yang tidak jauh darinya, menyipitkan matanya, ekspresinya berubah. Berdengung. Tekanan agung yang tak terlihat menyelimuti, dan serigala raksasa berwarna merah darah menyebabkan dunia tenggelam dalam kegelapan. Detik berikutnya, seberkas cahaya menyilaukan menembus langit dan mengenai angka, tiga, yang terukir di platform pertempuran suci. Berdengung. Suara keras terdengar, dan gelombang ki yang kuat menyebar ke segala arah di atas panggung. Setelah itu, sosok yang memancarkan aura mengerikan muncul di peron. Orang itu tinggi dan kekar, tingginya hampir dua meter. Dia memiliki rambut coklat, pupil hijau, dan garis merah di kedua sisi pipinya. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia memiliki aura jahat seperti binatang. His, banyak penonton yang menghirup udara dingin. Aura yang menakutkan. Rambut coklat dan pupil hijau. Mungkinkah orang ini berasal dari klan suci bulan baru? Benar, itu dia. Dengan garis keturunan badan suci bulan baru dan kekuatan binatang dari klan serigala setan darah, peringkat ketiga dalam peringkat. Lai Seng Yuan. 1410. Rambut coklat dan mata hijau. Mungkinkah orang ini? Batas garis keturunan tubuh suci bulan baru dan kekuatan monster klan serigala iblis darah. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat. Berbohong Seng Yuan. Aura luar biasa agung menyapu seluruh area. Melihat sosok kekar yang tingginya lebih dari dua meter, semua orang merasakan aura yang sangat kuat meresap di udara. Terutama bayangan serigala darah kuno yang menghadap ke pegunungan dan sungai dan memandang rendah semua orang. Itu membuat hati semua orang bergetar. Bohong Seng Yuan. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah karakter yang kejam. Semua orang tahu bahwa ayah Lai Seng Yuan adalah salah satu petinggi klan suci bulan baru, dan ibunya adalah binatang suci, raja serigala setan darah. Meskipun persatuan semacam ini tidak diterima oleh kebanyakan orang, dan Lai Seng Yuan diterima. Bahkan dipandang sebagai aib oleh klan suci bulan baru pada awalnya. Kemudian, kekuatan garis keturunan setengah manusia dan setengah iblis Lai Seng Yuan meledak ke tingkat yang mengejutkan. Sial. Seperti senjata tajam sedingin es, ia memiliki pesona bangga dan jahat dari ras binatang suci dan garis keturunan ras binatang suci. Mata hijau Lai Seng Yuan dan alis miring memancarkan aura aneh dan liar. Kenapa kamu tidak melawannya? Izo dari Sekte Han Yun mengusap dagunya dan berbicara kepada Jitao, yang tidak jauh darinya, dengan nada main-main. Semangat juang Jitao cepat berlalu. Dia menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku mungkin mati. Izo tersenyum dan tidak mengomentari hal ini. Jika dia melawan Lai Seng Yuan, dia mungkin mati. Dia pasti akan mati. Kabum. Saat semua orang dikejutkan oleh aura iblis Lai Seng Yuan yang kuat, terdengar suara guntur yang mengejutkan di langit. Dentang. Kemudian, tiga ribu sambaran petir terjalin menjadi jaring, seperti ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbang turun. Langit terkoyak dan bumi berubah warna. Mata semua orang bersinar dengan cahaya perak yang tajam. Ini. Kekuatan petir yang sangat kuat, itu pasti dia. Klan suci guntur ada di sini. Gemuruh. Di saat yang sama, di sisi lain langit, api juga membumbung tinggi. Lima warna awan dan sinar cahaya berbeda menembus langit. Pola cahaya cemerlang menutupi langit seperti jaring surgawi dan ilusi aneh menghalangi matahari. Lima jenis kekuatan sumber. Itu adalah klan lima elemen. Hua. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, momentum yang mengepul melonjak ke depan. Bersama dengan cahaya cemerlang yang turun dari langit, dua tim kuat dengan penampilan mengesankan muncul di wilayah tengah platform pertempuran suci pada waktu yang hampir bersamaan. Klan guntur bersinar dengan cahaya perak, seperti tombak dewa yang menembus langit dan bumi. Perlombaan lima elemen luar biasa dan megah, seperti pelangi yang berkelap-kelip ke segala arah setelah hujan. Kemunculan duara suci menyebabkan gelombang emosi melonjak di hati para penonton, menyebabkan platform pertempuran suci bergetar hebat. Sebagai perbandingan, istana yang mendalam, pavilion bahkan surga, Allah Wanyu, dan sekte lainnya jelas dibayangi. Seperti yang diharapkan dari klan suci yang terkenal, aura tim mereka terlalu kuat. Memang. Sementara kerumunan orang masih terkagum-kagum, pandangan mereka terfokus pada pemimpin kedua klan suci. Mata pemimpin klan guntur itu seperti mata elang, terutama tajam. Dari waktu ke waktu, busur cahaya redup melewatinya. Itu memberi orang perasaan bahwa seluruh tubuhnya membawa kekuatan guntur dan kilat yang fatal dan berbahaya. Lei Zhen, peringkat ke-6 di daftar Win Klut. Seseorang berseru. Di pihak ras lima elemen, pemimpinnya juga memiliki sikap arogan, sikapnya luar biasa, sama sekali tidak kalah dengan aura mendominasi yang dipancarkan Lei Zhen. Lin Ying He, peringkat ke-7 di daftar Win Klut. Setelah Lieseng Yuan, dua eksistensi kuat yang berada di peringkat 10 besar daftar Win Klut muncul satu demi satu. Hati setiap orang yang hadir tergerak. Suasana di platform pertempuran suci juga menjadi semakin intens. Lei Zhen, Lin Ying He, dua jenius hebat saling menatap dari jauh, suara ombak besar saling tumpang tindi di udara. Lieseng Yuan. Pada saat yang sama, ras lima elemen dan klan Guntur juga memperhatikan sosok iblis yang berdiri sendirian di platform pertempuran suci ketiga. Namun, meskipun Lieseng Yuan menduduki peringkat ketiga dalam daftar Win Klut, Lei Zhen dan Lin Ying He tampaknya tidak terlalu menghormatinya. Alasannya jelas bagi semua orang. He he, seseorang dengan garis keturunan klan suci telah terkontaminasi, ejek seseorang dari klan Guntur. Membiarkan orang seperti itu berada di peringkat ketiga dalam daftar Win Klut benar-benar memalukan. Senior Lei Zhen, kenapa kamu tidak menggantikannya hari ini? Menurutku tidak apa-apa. Lei Zhen hanya tersenyum menanggapi saran orang-orang di belakangnya. Ada sedikit rasa percaya diri pada ekspresi bangganya. Perlombaan lima elemen hanya menatap Lieseng Yuan dengan tenang. Dibandingkan dengan ras lima elemen dan ras Guntur, ras bulan baru, yang juga merupakan ras suci, memiliki fondasi yang lebih lemah. Mereka memiliki latar belakang yang lebih kuat, sehingga kedua klan suci tidak terlalu takut pada Lieseng Yuan. Kru beraneka ragam dari Sekte Beladiri belum tiba. Di antara ras lima elemen, Yang Zhong Kiao, yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar Win Klut, perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke platform pertempuran suci. Sekte Beladiri, tim yang dipimpin oleh Kiyu Singi. Seseorang di sampingnya bertanya. Perlombaan lima elemen sudah tidak asing lagi dengan nama, Kiyu Singi. Ini karena Kiyu Singi telah meninggalkan perlombaan lima elemen beberapa tahun yang lalu, dan baru pergi ke Sekte Beladiri setelahnya. Benar, Yang Zhong Kiao bahkan bertemu dengan Kiyu Singi beberapa waktu lalu. Oh, siapa yang menang? Tidak masalah siapa yang menang. Pada akhirnya, Yang Zhong Kiao melarikan diri. Hahaha. Benar-benar, Senior Yang, tidak heran Anda mencari orang-orang dari Sekte Beladiri. Apakah Anda ingin membalas dendam? Diam, wajah Yang Zhong Kiao menjadi pucat karena ejekan orang-orang di sekitarnya. Dia merenungkan apa yang terjadi di platform pemotong angin. Sekarang setelah pertempuran terakhir Perang Suci telah tiba, wajar saja jika dia ingin mendapatkan kembali wajah yang telah hilang di masa lalu. Dalam benak Yang Zhong Kiao, sosok seorang pemuda yang diselimuti petir ungu melayang. Dia mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Nak, jangan datang jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Hua. Gelombang keributan lainnya terdengar. Tatapan semua orang beralih untuk melihat. Saat kerumunan itu berpisah, sebuah tim yang memancarkan aura dingin dan mulia perlahan-lahan menaiki platform pertempuran suci di sisi timur. Melihat dari jauh, terlihat pria yang berjalan di depan memiliki ketenangan yang melebihi rekan-rekannya. Tidak ada kesombongan sama sekali dalam dirinya, hanya kedewasaan dan ketenangan. Bahkan penampilannya lebih sederhana dibandingkan yang lain. Si Tuhanyai, Tuan muda kota Winfrost akhirnya tiba. Jadi dia adalah Si Tuhanyai. Dia setenang singa tanpa emosi seperti rumor yang beredar. Dia terlihat pendiam, tapi sebenarnya dia sangat berbahaya. Iya, Si Tuhanyai adalah salah satu orang yang paling saya kagumi dalam daftar kehormatan. Harus diakui bahwa penilaian semua orang terhadap Si Tuhanyai sangat tinggi. Selain Lai Seng Yuan, yang berdiri di kejauhan tanpa ekspresi, bahkan Lin Yinghe dari klan 5 Elemen dan Lei Zhen dari klan Guntur memandang Si Tuhanyai dengan heran. Semua orang tahu bahwa kekuatan Winfrost City tidak termasuk yang teratas. Setidaknya, ada kesenjangan yang jelas antara mereka dan banyak klan suci. Namun, kekuatan pas-pasan tersebut telah menghasilkan Si Tuhanyai yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar kehormatan. Apakah orang ini benar-benar seumuran dengan kita? I Zou bertanya dengan nada penuh arti. Jitao, yang tidak jauh dari situ, juga menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Dia memang orang yang tidak terduga. Di bawah tatapan yang tidak biasa dari kerumunan, situ hanya memimpin orang-orang dari kota Winfrost ke platform pertempuran suci, nomor 10. Tatapannya menyapu perlombaan 5 Elemen dan perlombaan Guntur, dan ketika matanya bertemu dengan mata Lin Yinghe dan Lei Zhen, dia mengangguk sedikit sebagai sinyal sederhana. Ekspresi tenang dan lembutnya tidak terlihat sombong sama sekali. Namun, di balik penampilan tenang ini, mungkin ada ambisi menakutkan yang tidak dapat dibayangkan orang. Aneh, saya ingin tahu apakah Anda menyadari ada masalah. Apa masalahnya? Tuan muda kedua dari kota Winfrost, Situ Xiao, dan Lei Yuan dari klan Saint Guntur tidak ada di sini. Lei Yuan adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-37 dalam daftar kehormatan. Dan Situ Xiao adalah salah satu dari sedikit master pola tingkat suci dalam daftar. Keduanya juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Sepertinya begitu. Situ ya ada di belakang Situ Hanyai. Saya tidak melihat Situ Xiao. Lei Yuan juga tidak hadir. Tidak perlu melihat. Mereka berdua tidak akan pernah datang. Apa maksudmu? Apa lagi yang bisa ku maksud? Menurut informasi yang saya kumpulkan, Lei Yuan meninggal di makam langit non-fase, dan Situ Xiao meninggal di kota Kaisar S. Benar-benar. Sangat. His, Perang suci kali ini benar-benar membunuh begitu banyak prajurit di daftar kehormatan. Ya, ini benar-benar saat yang penting. Lalu siapa yang membunuh mereka? Berdengung. Saat diskusi di luar masih berlangsung, fluktuasi spasial yang menyebabkan perubahan angin dan awan segera mengganggu pikiran semua orang yang hadir. Di langit sembilan surga, nebula berputar. Seiring dengan perubahan warna yang tiba-tiba, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimuti area tersebut. Aura ini. Aura yang bahkan lebih mengejutkan dari Lai Seng Yuan, Lin Ying He, Lei Zen, dan lainnya seperti tsunami yang akan segera runtuh, seperti cahaya akhir dunia yang runtuh. Pilar cahaya mengejutkan yang membentang sejauh 100 meter tiba-tiba menembus awan, mendarat di platform pertempuran suci di tengah-tengah platform menara langit. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan mata semua orang bergetar dan jantung mereka berdebar kencang. Di platform perang suci di tengah. Lebarnya lebih dari 3000 meter. Di sisi timur dan barat berdiri pilar setinggi 300 meter yang menopang langit. Di satu pilar, naga terjalin. Di pilar lainnya, ular piton emas melingkar. Semua orang sangat memahami arti dari platform pertempuran suci. Mereka langsung melangkah ke platform perang suci nomor satu. Mungkinkah itu? Istana Dewa Perang? Hua! Gelombang udara yang besar dan kuat langsung menyapu dari pusat platform perang suci. Dampaknya yang dahsyat dan dahsyat seperti badai. Ada orang-orang dari semua sekte yang tidak dapat berdiri tegak. Sinar cahaya yang cemerlang melintas, dan di platform pertempuran suci yang pertama, empat pemuda dengan aura luar biasa muncul. Hua! Saat mereka muncul, mereka seperti bintang di langit malam, mempesona. Mata semua orang dipenuhi rasa takut dan kagum yang mendalam. Kempatnya adalah tiga pria dan satu wanita. Orang yang memimpin sangat tampan dan berkulit putih. Bahkan wanita cantik di sampingnya pun merasa malu dengan inferioritasnya. Itu mereka. Suasana di bawah platform bergejolak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yinghe, Lei Zhen, Ji Tao, dan bahkan Lei Sheng Yuan semuanya memiliki ekspresi serius. Kaisar! Mata Yi Zhou menyipit dan tangannya mengepal. Hong! Situ hanya juga mengepalkan kelima jarinya dan bergumam dengan suara rendah. Istana! Istana Kaisar Agung! Rasa hormat dan kagum. Itu menutupi wajah semua orang. Sebuah raksasa! Benar-benar raksasa! Mereka melangkah ke platform perang suci tanpa keberatan. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, ruang yang sangat kacau di sekitarnya sekali lagi dipenuhi angin kencang dan awan yang tak ada habisnya, dan berguncang tanpa henti. Gemuruh! Badai yang mengepul menutupi langit dan bumi. Di pusaran nebula yang mengaduk, cahaya mewah seperti Tian Pan tiba-tiba muncul. Kemudian, tekanan seperti gunung melanda. Dalam kecemerlangan yang mempesona, satu demi satu sosok kuat perlahan muncul. Istana Kaisar Agung! Anda berdiri di posisi saya. Momentum ketidakpedulian itu seperti seorang raja. Aura mendominasi yang tak ada habisnya menghancurkan penonton. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka bergetar. Akhirnya, Istana Dewa Perang!